Cersil api di bukit menoreh jelit 341. Kicitrajati beringsut setapak. Dipandanginya kedua orang yang datang bersama pandunungan itu. Meskipun agak ragu ia pun bertanya, siapakah namamu, nger? Kawan pandunungan yang disebutnya murid Wirapratama itu pun dengan congkak justru bertanya, kau bertanya kepadaku? Kicitrajati mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, ya, nger. Aku bertanya kepadamu dan kepada anggir satu lagi, murid Mandirawilis. Murid Wirapratama itu pun menjawab, namaku, Walesan. Aku murid utama Ki Wirapratama. Kicitrajati mengangguk-angguk. Sementara itu murid Mandirawilis itu pun berkata, namaku Prasapa. Jikakah sudah mengenali guruku, maka kau pun akan mengenali aku. Bukan sekedar wujud kewadagan ini. Ya, ya, aku mengerti, sahut Kiicitrajati, di mana gurumu sekarang? Kau akan datang menemuinya untuk menghidar dari kemarahannya? Apa gurumu sedang marah? Prasapa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, ya, guruku, Paman Wirapratama dan Paman Surah Alapalap memang sedang marah. Kenapa mereka marah desak Kiicitrajati? Prasapa menajadi gagap. Ia tidak mengira bahwa pertanyaan Kiicitrajati menjadi berkelanjangan. Namun yang kemudian menjawab adalah pandunungan, mereka marah karena sikap Melayawirdi yang tidak tahu diri. Meskipun ia murid Paman Berajanata yang tertua, tetapi aku adalah kemenakan Paman Berajanata. Akulah yang berhak untuk menjadi pemimpin di padepokan ini. Bukan Melayawirdi. Bagi Paman Berajanata, Melayawirdi adalah orang lain. Tetapi aku bukan orang lain. Aku mempunyai pertautan darah. Tanah yang dipergunakan untuk mendirikan padepokan ini adalah tanah kakeku. Jadi aku adalah pemilik yang sahak atas tanah ini. Pandunungan, berkata Kiicitrajati, aku termasuk orang tua di padepokan ini. Aku tahu bahwa tanah ini dahulu adalah tanah milik kakek buyutmu. Tetapi tanah itu sudah diberikan kepada kami, kepada perguruan kami untuk mendirikan sebuah padepokan. Bahkan disaksikan oleh beberapa orang termasuk Ki Demang yang membawahi tanah ini. Tentu saja Ki Demang itu sekarang sudah tidak ada mengakui pula, bahwa tanah ini adalah tanah milik perguruan kita. Perguruanku dan perguruanmu. Paman tidak dapat mendasarkan hak milik atas tanah ini kepada dongeng itu. Sekarang kita akan berdiri di atas kenyataan. Tanah ini milikku. Sedangkan alur kepemimpinannya pun seharusnya padaku. Tetapi Kakang Berajanata telah menunjuk Melayawirdi untuk mewarisi kedudukannya. Pesan itu harus dijunjung tinggi. Tentu ada yang mempengaruhi guru pada waktu itu, sehingga akhirnya ia memberikan wewenang kepada Melayawirdi untuk menjadi pimpinan pada perguruan ini. Sekarang, sudah waktunya untuk meluruskan penyelewengan itu. Pandunungan, berkata Ki Citra Jati, kita semua adalah saudara. Kita ditempa dan dimatangkan oleh perguruan ini. Jika terjadi perselihan, tentu akan meretakan keutuhan keluarga besar kita. Alasan ini agaknya selalu menjadi senjata untuk memaksakan kehendak kalian. Tetapi kami sudah tahu pasti, apa yang sebaiknya kami lakukan. Apa yang akan kau lakukan, Pandunungan Paman Wila Pratama, Paman Surah Alapalap, Paman Mandira Wilis serta murid-murid mereka sudah ada di sekitar padepokan ini. Bukan ilmu ya mereka. Tetapi sahabat-sahabat kebenaran yang akan kami perjuangkan. Jadikah sudah mengetpung padepokan ini? Kau bawa orang lain untuk melibatkan diri dalam sengketa keluarga ini? Mereka bukan orang lain. Maksudku selain paman-pamanmu itu. Ya, mereka bukan orang lain. Eyang Puspakajang adalah seorang tua yang tahu benar apa yang telah terjadi di padepokan ini. Eyang Puspakajang tahu pasti, bahwa Melayawrdi tidak berhak untuk memimpin padepokan ini. Puspakajang? Jadi kau bawa ki ageng Puspakajang itu kemarin? Ya, Paman Citrajati. Mungkin nama itu membuat hati paman berkerut. Tetapi Eyang Puspakajang adalah lambang dari keadilan. Ger, ger. Begitu jauh kau terjerumus ke dalam nafsu kedua Niawian sehingga kau tidak lagi dapat melihat dan membedakan, mana yang baik dan mana yang buruk. Pandunungan tertawa. Katanya, aku tahu, paman tentu akan berkata seperti itu, sebagaimana paman berbicara tentang keutuhan keluarga besar kita. Tetapi kera itu tidak lagi dapat mengelabungi aku lagi. Sekarang terserah ke Pamlayawrdi. Apakah ia akan menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepadaku atau tidak? Tetapi di sekeliling padepokanmu ini, beberapa orang berilmu tinggi sudah siap untuk menggulung sifat-sifat tamakmu. Pandunungan, berkat Pamlayawrdi dengan suara yang bergetar, sekali lagi aku tentang kau berperang tanding. Pandunungan tertawa semakin keras. Katanya, kau tidak cukup berharga untuk aku layani dalam perang tanding, Kakang. Nah, sekarang kau tinggal memilih. Menyerahkan padepokan ini dengan baik-baik atau aku harus menyingkirkanmu. Siapapun yang membantumu, akan ikut mengalami nasib buruk sebagaimana akan kau alami. Kaulah pengecut itu, berkata Malayawrdi. Kau tidak mempunyai pilihan lain, Malayawrdi. Kau hanya mempunyai dua pilihan itu. Pandunungan, aku adalah pemimpin padepokan ini. Apapun yang akan terjadi, aku akan mempertahankannya. Baik. Itu lebih baik bagiku. Aku akan segera dapat mengetahui, siapakah yang pantas ikut mukti di padepokan ini, dan siapakah yang harus mati. Jangan bermimpi untuk dapat mengijankan kakimu di padepokan ini lagi jika kau nanti sudah keluar dari pintu gerbang. Pandunungan pun segera bangkit berdiri sambil berkata, bersiaplah. Aku masih memberimu waktu sehari semalam. Jika besok pada saat matahari terbit kau belum menyatakan kesediaanmu menyerahkan padepokan ini, maka padepokan ini akan kami gelas dengan kekerasan. Kau dan orang-orang yang berpihak kepadamu akan mati. Dapat kau ketahui bahwa selain orang-orang berilmu tinggi seperti yang aku sebutkan, Liga Orang Sesepuh Padepokan ini, maka telah hadir pula di sini yang puspa kajang. Melayawur dimengeram. Tetapi ia pun segera bangkit berdiri pula. Demikian juga Kiwasesa dan Kicitrajati. Pandunungan berkata Kicitrajati, kau pun masih mempunyai waktu sehari semalam. Jika hatimu sempat menjadi bening, kau masih mempunyai waktu untuk mengurungkan niatmu. Tetapi jika iblis itu tetap lekat di hatimu, maka esok adalah harimu yang paling gelap. Pandunungan memandang Kicitrajati dengan tajamnya. Dengan lantang ia pun menjawab, Paman, seharusnya aku menghormati Paman dan Bibi. Juga Paman Wasesa. Tetapi karena kalian berada di pihak Melayawurdi, maka sekalipun akan aku anggap sebagai musuhku. Kau akan menyesal Pandunungan, berkata Wasesa, Siapapun yang menang, maka yang kalah adalah keluarga kita sendiri. Paman, jika ada cuplak andeng-andeng, tetapi berada tidak pada tempatnya, maka tentu akan aku cukil dari tubuhku. Hatimu sudah benar-benar menjadi gelap. Paman dapat menyebut apa saja. Tetap ini aku tidak akan dapat dicegah lagi. Jika demikian, baiklah, Desiski Citrajati, kau tidak memberikan pilihan kepada kami. Aku memberikan dua pilihan kepada Melayawurdi, tidak, sahut Melayawurdi, kau hanya memberiku satu pilihan. Membunuhmu. Pandunungan menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, Aku menunggu sampai esok sebelum matahari terbit. Demikian matahari terbit nampak muncul di Cakarawala, maka segala sesuatunya sudah terlambat. Kau akan segera mendengar aba-aba untuk menyerang padepokan yang sekarang masih kau pimpin. Aku akan menunggu, sahut Melayawurdi. Pandunungan dan kedua orang yang datang bersamanya itu pun segera meninggalkan padepokan itu. Namun, nampaknya mereka dan orang-orangnya sudah mengepung padepokan itu. Karena itu, maka Melayawurdi pun memerintahkan agar tidak seorang pun keluar dari padepokan. Waktu yang sehari semalam itu dipergunakan oleh Melayawurdi untuk mempersiapkan para cantrik dari padepokan itu. Jumlahnya memang tidak begitu banyak. Sementara itu, para cantrik itu pun terdiri dari berbagai tataran. Ada yang sudah mencapai tataran yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa di antara mereka adalah pemula. Kalian hanya mempunyai waktu sehari semalam, berkata Melayawurdi kepada para cantrik, lakukan apa yang terbaik bagi kalian masing-masing. Malam nanti kalian dapat beristirahat secukupnya. Besok pada saat matahari terbit, pandunungan dan orang-orangnya akan datang. Ki wa sesalah yang memerintahkan para cantrik itu untuk membuat panggungan, panggungan kecil di belakang dinding padepokan mereka, terwatama di sebelah menyebelah pintu gerbang padepokan. Pergunakan busur untuk melontarkan anak panah. Kalian akan dapat menghambat gerak maju lawan-lawan kalian. Bahkan mungkin akan dapat mengurangi jumlah mereka serba sedikit. Dalam pada itu, gelagali putih dan anak-anak angkat kici terajati yang lain ikut sibuk mempersiapkan pertahanan bersama dengan para cantrik. Gelagah putih dan pamekas ikut membuat panggung panggungan kecil di belakang dinding padepokan. Aku belum pernah melihat anak muda itu, paman, berkata Melayawurdi, Apakah itu juga anak paman? Ya itu juga anakku. Ia sudah beristri, istrinya? Agaknya sedang di dapur sekarang bersama bibimu, laki-laki itu atau istrinya yang anak paman cita terajati. Kedua-duanya. Eh, maksudku istrinya. Jadi laki-laki muda itu adalah menantuku. Melayawurdi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah tidak berbahaya baginya berada di padepokan ini dalam keadaan yang gawat seperti sekarang? Kici terajati mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjeleng. Katanya, ia akan dapat membantumu serba sedikit. Bukankah semalamkah sepatah dua patah telah berbicara dengan anak itu? Ya. Tetapi hatiku masih bergejolak, sehingga rasa-rasanya aku tidak tahu lagi, apa yang telah terjadi semalam, paman. Aku benar-benar menjadi ketakutan jika paman dan bibi marah. Kici terajati tersenyum. Katanya, kami tidak marah. Sejak semula kami sudah mengira, bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Ya, Melayawurdi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, paman. Adalah wajar jika paman dan bibi hadir di padepokan ini, meskipun secara kebetulan. Tetapi bagaimana dengan adik-adikku itu? Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan mereka dalam kemelut yang terjadi di padepokan ini. Mereka adalah anak-anakku, Melayawurdi. Biarlah mereka ikut serta menegakkan wibawa perguruan ini. Perguruan yang pernah menempa ayah dan ibunya. Aku mengucapkan terima kasih, paman. Tetapi jika terjadi sesuatu alas diri mereka, aku akan merasa bersalah. Kenapa kau harus merasa bersalah? Kita adalah keluarga yang besar. Seperti anggauta badan, sentuhan ujung duri pada jari-jari kaki akan terasa sampai ke ubun-ubun. Melayawurdi menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia pun berkata, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, paman. Justru pada saat paman sedang dibebani oleh persoalan dengan serini, paman harus terlibat pula dalam pertengkaran yang memalukan di padepokan ini. Sudahlah Melayawurdi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sambil berdoa, agar yang Maha Agung selalu melindungi kita. Ya, paman. Tetapi aku ingin mempersilahkan paman dan bibir beristirahat. Biarlah para cantrik yang melakukannya. Kicitra Jati tersenyum. Katanya, bukankah aku hanya melihat apa yang kalian lakukan? Melayawurdi mengangguk-angguk. Nah, kerjakan apa yang akan kau kerjakan? Melayawurdi pun kemudian meninggalkan Kicitra Jati untuk bekerja bersama-sama para cantrik mempersiapkan pertahanan di padepokannya. Ketika satu-dua panggungan kecil di sebelah menyebelah pintu gerbang itu sudah siap, maka Melayawurdi dan Kiwasesa pun telah memanjat dan berdiri di atas panggungan bambu itu. Namun mereka tidak melihat sesuatu di sekitar padepokan mereka. Mereka tidak melihat sekelompok orang-orang yang mengawasi padepokan mereka di pematang sawah garapan para cantrik di sekitar padepokan. Mereka juga tidak melihat seorang pun di gubuk yang terdapat tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. Mereka juga tidak melihat seorang pun di jalan yang menuju pintu gerbang padepokan itu. Demikian pula ketika sebuah panggung bambu telah berdiri melekat dinding padepokan di sisi sebelah. Dari panggungan kecil itu, mereka yang memanjat juga tidak melihat apa-apa. Agaknya mereka baru akan mendekati padepokan ini malam nanti, berkata Kiwasesa kepada Melayawurdi. Ya, paman. Mungkin malam nanti atau bahkan menjelang fajar esok pagi. Mungkin ini adalah salah satu care pandunungan itu mengosongkan padepokan ini. Ia memberi kesempatan kepada kita untuk pergi tanpa merasa terganggu atau terancam. Sombongnya pandunungan. Ya. Pandunungan terlalu yakin akan kemampuan ketiga orang paman gurunya serta eyang puspa kajang. Agaknya setelah ketiga orang paman itu meninggalkan padepokan ini setelah mereka berselisih dengan guru, mereka telah berguru pula kepada kipus pak kajang. Mungkin. Kipus pak kajang adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia mempunyai bergagai macam ilmu yang jarang ada bandingannya. Ya. Agaknya pandunungan memperhitungkan bahwa kipus pak kajang akan dapat menyelesaikan persoalan. Dan sebelumnya tidak menduga bahwa pamanmu dan bibimu citrajati ada di sini. Ya, paman. Tetapi mungkin karena itu, pandunungan telah mencari orang lain untuk memperkuat pasukannya. Orang lain itu tentu akan mengoyak padepokan ini menjadi kepingan-kepingan kecil yang tidak berarti. Jika mereka ikut serta, mereka tentu mempunyai maksud yang menguntungkan diri mereka sendiri. Pandunungan mesti menjanjikan sesuatu kepada mereka. Mungkin sebagian isi padepokan ini. Atau mungkin mereka membuat perjanjian khusus yang menyangkut kehidupan orang banyak. Pandunungan mamang gila. Kiwa sesat termangu-mangu sejenak. Namun mereka memang tidak melihat apa-apa di sekitar padepokan itu. Beberapa saat Kiwa sesat dan Melayawardi berada di atas panggungan bambu di belakang dinding padepokan itu. Justru karena mereka tidak melihat sesuatu, maka mereka merasa harus menjadi lebih berhati-hati. Menjelang sore hari, maka Melayawardi dan para cantrik di padepokan itu merasa sudah siap jika sesuatu terjadi. Melayawardi memerintahkan kepada para cantrik untuk beristirahat sebaik-baiknya. Kecuali yang bertugas, kalian sebaiknya beristirahat. Besok tenaga kalian akan sangat diperlukan. Pandunungan tentu tidak hanya sekedar mengancam. Tetapi ia akan datang bersama orang-orang yang mungkin akan sangat berbahaya bagi kita. Para cantrik itu pun setelah mandi, sebagian besar masih juga duduk berkelompok. Sebagian dari mereka memang nampak menjadi tegang. Terutama para cantrik pemula yang masih belum terlalu lama berada di padepokan itu. Jangan cemas, para cantrik yang sudah lebih lama berada di padepokan itu mencoba menenangkan kegelisahan mereka. Kita harus mengatur diri. Kita harus berbaur. Mudah-mudahan kami akan dapat membantu kalian. Para cantrik yang lebih mudah mengangguk-angguk. Tetapi karena mereka masih belum berpengalaman sama sekali, sementara itu mereka baru menguasai dasar-dasar ilmu. Kanuragan, maka mereka memang menjadi tegang menghadapi seorang yang bakal datang esok pagi. Sementara itu, Kicitrajati dan Yicitrajati pun telah mempersiapkan anak-anaknya pula. Terutama anak-anak mereka yang terkecil. Ingat Baruni. Jangan jauh dari Mbokayumu Padmini. Dan kau setiti. Kau sebaiknya bertempur berpasangan dengan kakakmu Pamekas. Mbokayu Raraulan bertanya Baruni. Kicitrajati tersenyum. Sementara Padmini pun berdesis, bukankah Mbokayu Raraulan juga harus bertempur berpasangan? Raraulan tertawa. Katanya, aku sudah mempunyai pasangan sendiri, Baruni. Yang lain pun tertawa pula. Nah, sebaiknya nanti malam kalian beristirahat dengan baik. Aku, ibumu, kakangmu Gelagah Putih dan Mbokayumu Raraulan akan membantu para cantrik yang bertugas. Biarlah Melayawirdi dan Pamanmu Asesa dapat beristirahat. Anak-anak Kicitrajati dan Yicitrajati itu mengangguk-angguk. Mereka berempat akan berada di dalam barak itu. Agar mereka besok mendapatkan tenaga sepenuhnya, maka mereka memang harus beristirahat sebaik-baiknya. Demikian malam turun, maka seisi padepokan itu pun berkumpul untuk makan malam. Kemudian, setelah berbicang-bincang sejenak, sementara Melayawirdi dan Kiwa Asesa memberikan pesan-pesannya, maka para cantrik itu pun langsung diminta masuk ke dalam barak mereka masing-masing. Tidurlah dengan sebaik-baiknya, kecuali mereka yang bertugas. Para cantrik itu pun segera pergi ke bilik mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya pula. Karena itu, maka mereka pun segera berbaring di pembaringan. Namun ada pula di antara mereka yang tidak segera dapat memejamkan matanya. Mereka yang sama sekali belum pernah melihat pertempuran yang sesungguhnya. Yang mereka lihat selama ini adalah latihan-latihan, meskipun latihan-latihan yang cukup berat. Di barak yang terpisah, anak-anak Kicitrajati ternyata telah membuat kesepakatan tersendiri. Padmini dan Pamekas akan berjaga-jaga terganti-ganti. Pamekas akan berjaga-jaga lebih dahulu sampai menjelang tengah malam. Baru kemudian Padmini akan dibangunkannya. Kapan aku dibangunkan bertanya setiti. Besok pagi-pagi, menjelang fajar. Dalam pada itu, Kicitrajati, Nyicitrajati, Gelagah Putih dan Raraulan telah berada di pendapa bersama Melayawardi dan Kiwasesa. Melayawardi masih juga minta maaf kepada Kicitrajati, Nyicitrajati dan anak-anaknya, karena telah melibatkan mereka dalam kesulitan. Aku justru bersyukur bahwa aku telah mendapat kesempatan untuk ikut menyelamatkan pada pokan ini, Melayawardi. Seandainya kita tidak mampu mempertahankannya aku berbangga bahwa aku dan keluarga ku telah mendapat kesempatan ikut mempertahankannya, meskipun seandainya tidak berhasil. Namun kita mohon kepada Yang Maha Agung, bahwa pada pokan ini akan dapat kita pertahankan. Melayawardi menarik nafas panjang sambil berdesis, ya, aman. Namun dalam pada itu, seorang cantrik telah datang menemui Melayawardi dengan tergesa-gesa. Katanya, kami telah melihat banyak obor di luar pada pokan, guru. Terutama di depan pintu gerbang pada pokan kita. Melayawardi mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, apakah ada tanda-tanda bahwa mereka akan menyerang di malam hari? Kami belum dapat menarik kesimpulan, guru, baiklah. Aku akan melihatnya. Melayawardi pun kemudian berkata kepada sesepuh pada pokan itu, marilah, paman dan bibi. Kita akan melihat mereka. Melayawardi, diiringi oleh kiwasusa, kicitrajati dan yicitrajati, gelagah putih dan raraulan, segera pergi ke pintu gerbang. Mereka pun kemudian memanjat tangga pada panggungan-panggungan bambu di sebelah-menyebelah pintu gerbang pada pokan. Mereka memang melihat obot bertebaran. Digelapnya malam obor-obor itu bergerak-gerak seperti burung-burung api dan banaspati yang berterbangan. Sambil mengangguk-angguk kicitrajati berdesis, satu care yang baik untuk menggertak pada pokan ini. Maksud paman bertanya Melayawardi. Bukankah dengan demikian, api obor yang bertebaran itu memberikan kesan kegarangan mereka? Mereka berharap, bahwa kita membayangkan, di samping mereka yang membawa obor itu, masih terdapat banyak orang yang bersiap untuk menyerang pada pokan ini esok. Melayawardi mengangguk-angguk. Katanya, ya, kesan itulah agaknya yang ingin mereka timbulkan. Tetapi jangan cemas. Jumlah mereka tidak sebanyak yang terkesan pada kehadiran mereka malam ini. Paman-pamanmu yang datang bersama pandunungan juga bukan orang-orang yang tidak terkalahkan. Demikian pula Kipus Pak Kajang. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi ia tentu mempunyai kelemahan. Ya, paman. Nampaknya mereka akan memusatkan serangan mereka pada pintu gerbang ini, berkata Kiwa Sesa. Ya, paman, sahut Melayawardi, nampaknya mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang akan mereka pergunakan untuk memecahkan pintu. Kita harus mengatur pertahanan sebaik-baiknya di sekitar pintu gerbang ini. Ya, paman. Ada beberapa orang di antara para cantrik yang memiliki kemampuan lebih dari kawan-kawannya mempergunakan busur dan anak panah. Mereka besok akan hadir di panggungan ini untuk menghambat gerak maju para pengikut pandunungan. Anak-anakku akan dapat berada di panggungan ini bersama para cantrik itu, berkata Ki Citra Jati. Terima kasih, paman. Kiwa Sesa pun kemudian berkata, biarlah para cantrik yang bertugas mengawasinya. Jika keadaan menjadi gawat, mereka harus segera memberitahukan kepadamu. Tetapi jika waktunya terlalu sempit dan sangat mendesak, biarlah mereka memukul kentongan adalah isyarat dengan hitungan yang telah ditentukan. Tetapi itu adalah langkah yang terakhir, agar para cantrik tidak menjadi gugup. Ya, paman, jawab Melayawardi. Sekarang, kita akan beristirahat. Aku kira mereka tidak akan bergerak malam ini. Mereka hanya sekedar membuat kita gelisah. Ya, paman. Kiwa Sesa itu pun kemudian bersama Ki Citra Jati dan Yicitra Jati turun dari panggungan kecil. Melayawardi masih memberikan beberapa pesan kepada para cantrik yang bertugas. Sementara itu gelagah putih dan raraulan menunggunya sampai selesai. Jangan terpanjang kepada mereka membawa obor, pesan Melayawardi, awasi pula di bagian samping dan belakang dinding pada pokan ini. Mungkin mereka diang diam berusaha memasuki pada pokan ini. Mungkin mereka diang diam berusaha memasuki pada pokan ini dari arah lain, jika mereka berhasil memancing seluruh perhatian kita kepada mereka yang berada di arah pintu gerbang. Ya, guru, jawab seorang cantrik yang tertua, yang memimpin saudara-saudara seperguruan yang bertugas malam itu. Melayawardi, gelagah putih dan raraulan pun kemudian menuruni tangga panggungan bambu itu dan berjalan ke pendapa. Silahkan adi berdua beristirahat, berkata Melayawardi. Terima kasih, Kakang. Kami akan menemani Kakang. Berjaga-jaga. Aku juga segera akan beristirahat. Seperti yang dikatakan oleh Paman Wasusa, agaknya mereka tidak akan menyerang malam ini. Ya, Kakang. Aku menunggu ayah dan ibu. Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan adi berdua serta adik-adikku yang lain dalam persoalan ini. Tetapi kalian sudah terlanjur berada di dalam padepokan yang terkepung. Aku tidak tahu, apakah kalian dapat menyesuaikan diri dalam gejolak yang akan terjadi esok? Kami akan berusaha, Kakang. Kami akan berbaur dengan para cantrik. Mudah-mudahan kami tidak justru memperberat tugas mereka karena keberadaan kami. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Paman Citrajati dan Bibi. Bahkan adik-adikku semuanya. Tetapi seharusnya kami tidak menyeret kalian ke dalam persoalan ini. Seperti yang dikatakan ayah dan ibu. Kami merasa bangga dapat bersama Kakang bertahan di sini. Melayawurdi menarik nafas panjang. Katanya kemudian, tidurlah. Masih ada waktu. Percayalah bahwa anak-anak akan berjaga-jaga dengan baik. Jika keadaan menjadi gawat, mereka akan segera memberikan isyarat. Baiklah, Kakang, jawab gelagah putih. Kami akan kembali ke barak yang Kakang sediakan bagi kami. Beristirahatlah dengan baik. Tetapi ayah dan ibu dasis raraulan. Kalian tidak usah menunggu Paman dan Bibi. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Paman Wasesa. Mungkin mereka masih ingin berbincang-bincang. Baiklah. Tolong Kakang sampaikan kepada ayah dan ibu bahwa kami sudah mendahului. Aku akan menyampaikannya. Pama A dan Bibi tentu juga tidak akan lama. Mereka pun perlu istirahat. Kakang sendiri? Ya aku juga akan segera tidur barang sebentar. Gelagah putih dan raraulan pun segera kembali ke barak mereka. Ketika mereka mengetuk pintu perlahan-lahan Pamekas masih belum tidur. Ia masih belum membangunkan part mini. Silahkan Kakang dan Bokayu tidur. Aku akan berjaga-jaga. Aku sudah berjanji membangunkan Bokayu part mini di tengah malam. Bukankah sekarang sudah tengah malam? Ya. Sebentar lagi aku akan membangunkannya. Gelagah putih dan raraulan pun setelah mencuci kaki dan tangannya telah berbaring di amben yang besar bersama dengan anak-anak kicitra jati yang lain. Sementara Pamekas masih duduk bersandar dinding. Ternyata part mini bangun dengan sendirinya sebelum Pamekas membangunkannya. Ketika part mini kemudian bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik untuk menghilangkan kantuknya, Maka gelagah putih telah tertidur, sementara raraulan justru bangkit dan duduk di tepi amben. Kau tidak tidur Mbokayu bertanya part mini. Ya. Sebentar lagi. Rasa-rasanya aku masih belum mengantuk. Sudah lewat tengah malam. Raraulan mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab, Sebentar lagi biarlah Kakang gelagah putih tidur lebih dahulu. Begitu cepat Kakang gelagah putih tidur, Desis part mini. Raraulan tersenyum. Katanya, Jika ia ingin tidur, Begitu ia berbaring, Maka ia pun segera tertidur. Tetapi jika ia tidak berniat tidur, Maka semalam suntuk matanya tidak terpejam. Mbokayu sendiri? Raraulan tersenyum. Katanya, Kadang-kadang aku tidak dapat tidur meskipun aku ingin. Kakang gelagah putih tidak pernah mengalami tentu sekali-sekali ia pernah mengalami. Tetapi pada dasarnya Kakang gelagah putih mudah dan cepat teridur. Padmini mengangguk-angguk. Sementara itu, Pamekas pun sudah lelap pula. Nafasnya terdengar mengalir dengan teratur. Beberapa saat kemudian, Kicitrajati dan Yicitrajati telah datang pula. Mereka pun langsung masuk ke dalam biliknya Sambil berpesan, Usahakan, Agar kalian mendapat kesempatan beristirahat sebaik-baiknya. Ya, Ayah, Jawab Raraulan dan Padmini hampir berbareng. Bahkan Padmini itu berkata pula, Aku sudah tidur separuh malam. Tetapi Mbokayu Raraulan belum. Tidurlah Rara, Pesan Yicitrajati. Ya, Ibu, Jawab Raraulan yang kemudian berbareng pula, Kau sendiri padamini. Tidak apa-apa, Mbokayu. Aku sudah cukup beristirahat, Ternyata Raraulan pun tidak terlalu lama berbareng. Ia, Pun segera tertidur pula. Di luar, Para cantrik yang bertugas, Mengamati keadaan di luar pada pokan di atas panggung pun bambu yang telah mereka siapkan. Dua orang di panggungan sebelah menyebelah regol. Dua orang di sisi kanan dan dua di sisi kiri. Dan empat orang di belakang. Namun agaknya pandunungan memang tidak akan menyerang malam itu juga. Bahkan setelah tengah malam, Maka sebagian dari obor telah padam. Tinggal satu dua saja oncor yang masih menyala. Agaknya pandunungan juga memerintahkan orang-orangnya beristirahat dengan baik. Dalam pada itu Melayawardi dan Kiwasesa pun sempat beristirahat pula. Seorang putut yang dianggap memiliki ilmu yang sudah memadai harus menggantikan tugas Melayawardi ketika Melayawardi pergi ke biliknya. Kau sudah sempat beristirahat sudah guru, Jawab putut itu. Awasi adik-adikmu yang menggantikan mereka yang bertugas sekarang. Setelah kau jelaskan tugas mereka, Kau dapat beristirahat lagi. Aku akan segera bangun. Baik, guru. Sekarang silahkan guru beristirahat. Malam itu tidak terjadi sesuatu yang penting bagi padepokan yang dipimpin oleh Melayawardi itu. Agaknya pandunungan dan orang-orangnya juga sedang menghimpun kekuatan yang akan dicurahkan di hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, Para cantrik yang bertugas di dapur sudah bangun dan menyiapkan makan bagi saudara-saudaranya. Jika pertempuran terjadi dalam waktu yang lama, Maka kesempatan untuk makan dan minum menjadi semakin sedikit. Dengan demikian, Maka sebelum pertempuran dimulai, Maka para cantrik dan seisi padepokan itu harus sudah makan dan minum secukupnya. Namun dalam pada itu, Agaknya pandunungan juga memperhitungkan kemungkinan seperti itu. Ternyata mereka pun telah mempersiapkannya pula di dini hari. Agak jauh dari padepokan, Para cantrik yang bertugas melihat mereka menyalakan api untuk mempersiapkan makan bagi mereka yang berada di sekitar padepokan itu. Kakang pandunungan telah menyusun rencana sebaik-baiknya untuk merebut padepokan ini, Berkata seorang cantrik yang telah terhitung lama berada di padepokan itu. Ya, saudara seperguruannya yang lebih muda menyahut, Tetapi aku masih belum mengenal kakang pandunungan. Dengan baik. Siapakah sebenarnya yang lebih tua? Kakang pandunungan atau guru melayauherdi? Guru lebih tua. Guru adalah murid Kibrajanata yang tertua. Karena itu, Kibrajanata pada saatnya telah menyerahkan pimpinan padepokan ini kepada guru. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita menyebutnya paman pandunungan? Ya, tetapi aku sudah terbiasa memanggilnya kakang. Saudara-saudara kita yang sudah seumurku juga memanggilnya kakang. Akhirnya, semuanya memanggilnya kakang. Semula kakang pandunungan tidak pernah merasa berkeberatan. Menurut pendapatku, sebenarnya ia orang yang baik. Tetapi agaknya ada orang yang telah menggelitiknya sehingga tiba-tiba saja ia datang untuk mengambil alih padepokan ini. Dengan demikian ia sudah berani menentang keputusan yang dibuat oleh Kibrajanata. Itu berarti bahwa kakang pandunungan telah berkhianat. Cantrik yang lebih muda itu mengangguk-angguk. Katanya, sekarang ia datang bersama tiga orang sesepuh padepokan ini. Mereka bukan sesepuh lagi. Agaknya mereka juga lah yang telah membakar hati kakang pandunungan. Bahkan di antara mereka yang datang bersama kakang pandunungan adalah Kipus Pakajang. Bukankah Pus Pakajajang itu nama salah satu jenis ular sawah? Ya, ular jenis Pus Pakajang adalah ular dan dapat tumbuh menjadi sebesar batang pohon kelapa. Tetapi ular Pus Pakajang adalah ular yang tidak terbisa. Atau jika ada bisanya, biasanya tidak terlalu tajam. Tetapi ular Pus Pakajang menghancurkan musuh-musuhnya atau mangsanya dengan kekuatan tubuhnya itu. Yang sempat dililitnya, tulang-tulangnya akan remuk berpatahan. Agaknya Kipus Pakajang juga mengandalkan kekuatan dan tenaga dalamnya. Atau sekedar tertarik pada nama yang manis didengar. Keduanya terdiam ketika keduanya melihat dalam kermangan, beberapa orang mendekati pintu gerbang. Hanya lima orang, berkata cantrik yang muda. Cantrik yang lebih tua, yang bertugas berjaga-jaga pada saat menjelang pagi itu pun berdiri di panggungan bambu dengan tegangnya. Ketika ia melihat kelima orang itu berhenti di depan pintu regol yang tertutup, cantrik itu pun bertanya dengan suara lantang, apakah yang kalian kehendaki? Kelima orang itu pun menengadahkan wajahnya. Seorang yang berdiri di paling depan pun menjawab, kami akan berbicara dengan Melayawirdi. Apa yang akan kau bicarakan? Kenapa bukan pandunungan sendiri yang datang? Aku mengemban kuasanya. Baik, katakan. Aku mewakili guru aku telah mendapat kepercayaan untuk mengambil segala keputusan jika perlu. Aku perlu Melayawirdi. Katakan kepada pandunungan. Biarlah ia sendiri datang berbicara dengan Melayawirdi. Jangan keras kepala. Aku sudah mendapat kuasanya, kau dengar, bahwa aku berhak mewakili guru, karena aku Sudah mendapat wawenangnya. Tetapi jika pandunungan sendiri datang, aku akan membangunkan guru. Melayawirdi sedang tidur? Ya, guru sedang tidur. Sejak sore guru tidur, dalam ketegangan ini Melayawirdi dapat tidur? Kenapa tidak? Bukankah yang terjadi hanya soal kecil saya yang tidak perlu mendapat perhatiannya dengan sungguh-sungguh? Sombongnya Melayawirdi. Ia akan menyesali sikapnya. Ia akan diseret ke depan kaki kakang pandunungan. Ia akan menangis dan mohon pengampunannya. Mungkin sekarang guru baru bermimpi mendaki pelangi bersama-sama para bida dari naik ke bulan. Kau akan menyesali kesombonganmu cantrik kecil. Aku ingin menangkapmu untuk dijadikan pengewan-ewan. Sudahlah. Kembalilah. Aku hanya akan membangunkan guru jika yang datang pandunungan sendiri. Persetan dengan Melayawirdi, geram warang itu, jika kau memang berwenang mengambil keputusan, katakan, apakah kalian akan menyerah atau masih berniat untuk melawan? Sebaiknya jangan bersikap bodoh dengan mengorbankan para cantrik yang tidak bersalah. Cantrik yang sedang bertugas itu pun menjawab dengan lantang, satu pertanyaan yang bodoh. Seharusnya kau sudah tahu jawabnya. Katakan, kakang pandunungan hanya memberi waktu sampai matahari terbit. Jika pada saat matahari terbit, kalian belum menyatakan kesediaan kalian untuk meninggalkan pada pokan ini, terutama Melayawirdi, maka pada pokan ini akan menjadi karang abang, kami akan meratakannya dengan tanah. Kemudian di atasnya akan kami bangun sebuah pada pokan yang lebih pantas dari gubuk-gubuk rapuh ini. Cantrik yang berada di panggungan itu tertawa. Katanya, kau masih sempat membual. Bukankah kalian menjadi iri hati? Karena pada pokan ini tumbuh mekar dan berkembang dengan cepat. Kakang pandunungan merasa bahwa dirinya tidak akan mungkin dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh guru, sehingga ia telah berhianat kepada kakek guru, Kibra Janata. Setan kau. Bangunkah Melayawirdi. Untuk apa? Biarlah ia beristirahat. Masalah yang kau bawa adalah masalah yang terlalu kecil untuk dibiarkan dengan guru. Sekarang kembalilah. Katakan kepada kakang pandunungan bahwa kami sudah siap. Jika kakang pandunungan mempunyai pertimbangan lain dan merasa perhitu garpnya keliru, silahkan meninggalkan pada pokan ini. Kami tidak akan memburunya. Bahkan kami akan memaafkannya. Aku akan mengoyak mulutmu. Cantrik itu tertawa. Cantrik yang lebih muda itu pun tertawa pula. Bahkan yang lain, yang mendengar perakapan itu pun tertawa pula. Setan kau, orang yang berdiri di depan pintu itu berteriak. Rasanya darahnya telah mendidih di dalam jantungnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Namun kelima orang itu pun kemudian bergegas meninggalkan pintu gerbang pada pokan. Para cantrik yang ada di panggungan itu masih saja tertawa ketika kelima orang itu menjadi semakin jauh. Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di bawah panggungan itu, bagus. Kalian berhasil membuat mereka marah. Pandunungan pun tentu akan marah, sehingga otaknya menjadi keruh. Ketika mereka berpaling ke bawah, mereka melihat Mayawardi berdiri di bawah panggungan kecil itu. Guru, desis cantrik yang tertua itu, maaf jika aku mendahului sikap guru. Kau sudah benar. Aku setuju dengan sikapmu. Biarlah pandunungan menjadi marah. Cantrik yang tertua itu pun segera turun dari panggungan bambu sambil berkata, Apakah perintah guru? Kita harus segera bersiap-siap. Jika otak pandunungan benar-benar menjadi keruh, Maka ia akan segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang meskipun matahari belum terbit. Ya, guru. Tetapi semuanya harus makan dan minum secukupnya. Aku harap semuanya sudah tersedia di dapur. Cantrik itu tidak ingin membuat seisi padepokan itu menjadi gugup. Karena itu, maka cantrik itu tidak membunyikan isyarat dengan kentongan. Tetapi cantrik itu pergi dari satu barak ke barak yang lain. Ternyata sebagian para cantrik memang sudah bangun. Namun mereka masih bermalam-malasan karena langit masih gelap. Tetapi perintah Melayawrdi agar para cantrik itu bersiap, telah menggerakkan mereka serentak. Ada di antara mereka yang berlari-lari ke pakiwan untuk mandi. Tetapi ada yang langsung berbenah diri sambil berkata, Buat apa mandi? Di pertempuran dibu akan berhamburan mengotori tubuhku. Jika kau tidak lagi sempat mandi? Airnya dapat kau pakai untuk mandi tujuh kali. Kenapa tujuh kali? Bukan hanya aku yang akan tidak sempat mandi. Ah, aku tidak bermaksud berkata seperti itu. Tidak apa-apa. Bukankah wajar bahwa peristiwa seperti itu dapat terjadi di pertempuran yang manapun juga. Kawannya itu terdiam. Namun cantrik itu pun kemudian berkata, Yang penting sekarang, makan dahulu. Para cantrik itu pun kemudian menyempatkan diri untuk makan. Mereka duduk bertebaran di sekitar dapur di belakang bangunan induk pada pokan itu. Namun dalam pada itu, demikian mereka selesai makan, terdengar cantrik yang ada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu pun berkata lantang sehingga kawannya yang berada di belakang pintu gerbang mendengarnya, mereka mulai bergerak. Salah seorang cantrik yang berada di belakang pintu itu pun segera menyampaikan berita itu kepada semua penghuni pada pokan. Melayawur di pun kemudian telah memerintahkan mereka berkumpul di halaman depan pendapa bangunan induk pada pokan kecuali yang bertugas mengawasi gerak mereka yang mendatangi pada pokan itu. Keberadaan pada pokan ini ada di tangan kalian. Jika kalian gagal mempertahankannya, maka pada pokan ini akan lenyap dan akan berganti menjadi sarang serigala. Kalianlah yang harus memikul beban yang diletakkan oleh Kibrajanata di pundak kalian. Marilah kita berbual sambil berdoa untuk pada pokan ini. Pesan Melayawur di memang hanya singkat. Tetapi rasa-rasanya pesan itu telah menghunjam masuk ke dalam jantung mereka. Sejenak kemudian, maka Melayawur di pun memerintahkan mereka untuk memeriksa semua perlengkapan yang akan mereka pergunakan. Terutama senjata mereka. Busur dan anak panah sudah tersedia di setiap panggungan itu, guru, berkata seorang cantrik yang mendapat tugas untuk mempersiapkannya. Baiklah. Sekarang, bersiaplah. Naiklah ke panggungan itu. Cegah mereka memanjat dinding pada pokan. Ingat tempat kalian masing-masing sebagaimana sudah direncanakan. Demikianlah, maka sejenak kemudian para cantrik itu pun menghambur ke tempat yang sudah ditentukan bagi mereka masing-masing. Dalam pada itu, Melayawur di sendiri segera bersiap untuk naik ke panggungan pula di sebelah kanan pintu gerbang. Namun ia masih juga bertanya kepada Ki Wasusa, Ki Citra Jati dan Nyicitra, silahkan Paman dan Bibi. Apapun yang akan Paman dan Bibi lakukan, aku mengucapkan beribu terima kasih. Aku akan naik ke panggungan bambu di sebelah kanan pintu gerbang. Kami akan berada di panggungan yang sebelah kiri, Melayawur di, berkata Ki Wasusa. Silahkan Paman. Biarlah gelagah putih dan raraulan bersamamu Melayawur di. Sementara adik-adikmu yang lain akan bersamaku, berkata Ki Citra Jati. Silahkan Paman. Namun jangan bebani adik-adikku tugas yang terlampau berat. Mereka akan bersama kami, jawabnya Citra Jati. Adik gelagah putih dan raraulan sebaiknya juga berada bersama Paman dan Bibi. Biarlah mereka menemanimu. Mereka akan dapat menyesuaikan dirinya. Melayawur di menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah, lalu katanya kepada gelagah putih. Dan raraulan, marilah adik berdua. Kita naik ke panggungan di sebelah kanan. Mari, Kakang, jawab gelagah putih. Kalian harus tetap berada di antara para cantrik. Jangan memisahkan diri. Jika mereka berhasil memecahkan pintu gerbang atau lewat manapun juga memasuki halaman padepokan ini, kalian harus tetap bertempur bersama para cantrik yang sudah aku tentukan. Aku tidak ingin tamu-tamuku mengalami kesulitan karena persoalan yang timbul di sini. Terima kasih, Kakang. Mereka bertiga pun kemudian telah naik ke panggungan bambu yang memanjang di sebelah kanan pintu gerbang yang tertutup dan diselarak dengan kayu yang tebal. Meskipun demikian, Melayawur di sudah menduga bahwa pintu gerbang itu tidak akan dapat menahan hentakan-hentakan yang tentu akan dilakukan oleh para pengikut pandunungan. Agaknya mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang memadai untuk itu. Karena itu, maka Melayawur di telah memerintahkan sekelompok cantrik itu bersiap-siap dengan busur dan anak panah di belakang pintu gerbang. Demikian pintu gerbang itu tidak mampu lagi bertahan dan terbuka, maka para cantrik itu harus segera menyerang mereka yang memasuki pintu gerbang itu dengan anak panah untuk mengurangi jumlah lawan yang agaknya memang lebih banyak dari para cantrik yang berada di padepokan itu. Demikian Melayawur di berada di panggungan, maka ia pun segera melihat bahwa sebagian besar dari para pengikut pandunungan berada di depan padepokan, menebar selebar dinding depan padepokan. Meskipun demikian, agaknya padepokan itu memang sudah dikepung meskipun hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang berada di samping apa lagi. Di belakang padepokan, mereka bertugas untuk mencegah agar tidak ada orang yang sempat melarikan diri dari padepokan. Terutama Melayawur di sendiri. Perintah pandunungan kepada orang-orangnya, tangkap Melayawur di, kiwasesa, kicitrajati dan nyicitrajati hidup atau mati. Orang-orang berilmu tinggi yang berpihak kepada pandunungan telah berjanji kepadanya bahwa mereka tidak akan melepaskan akiwasesa, kicitrajati dan nyicitrajati. Mereka telah berjanji kepada pandunungan bahwa mereka akan menangani para sesepuh yang berada di dalam padepokan itu. Sementara itu, Ki Ageng Puspakajang pun berkata kepada pandunungan, kau tidak perlu gelisah, ger. Orang-orang padepokan itu sengaja membuatmu marah. Nah, kau lihat akibatnya? Kau dengan tergesa-gesa memerintahkan orang-orangmu berangkat karena jantungmu bagaikan di sulut api mendengar laporan orangmu yang pergi ke padepokan itu. Untunglah bahwa segala sesuatunya telah terencana dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Meskipun demikian orang-orangmu makan dengan tergesa-gesa. Mereka menyuapi mulut mereka melampaui ukuran kewajaran, sehingga malahan ada yang tidak segera dapat menelannya. Mereka minum sambil berlari. Dan bahkan mungkin ada di antara orang-orangmu yang masih belum merasa kenyang. Pandunungan tidak menjawab. Ia baru merasakan, betapa orang-orangnya yang masih belum mendapat kesempatan untuk membuat ancang-ancang. Tiba-tiba saja, demikian ia mendengar laporan dari kepercayaannya yang datang kepada pokan, ia segera menjatuhkan perintah untuk berangkat, sehingga ada yang membenahi pakaiannya sambil bergerak di dalam kelompoknya. Namun Ki Ageng Puspakajang itu pun berkata, tetapi kau belum terlambat memperbaiki kesalahanmu. Jangan dengan serta-merta memerintahkan orang-orangmu untuk menyerang. Biarlah mereka mempersiapkan diri serta alat-alat yang mereka perlukan sebaik-baiknya. Baru setelah kau yakin bahwa segala galanya telah bersiap dengan baik, kau perintahkan orang-orangmu menyerang. Memecahkan pintu gerbang dan masuk ke dalamnya, menguasai seluruh padepokan. Ya, Ki Ageng, desis pandunungan. Dalam pada itu, Ki Wiratama pun berkata, kau masih mempunyai waktu untuk memberi kesempatan kepada orang-orangmu yang belum merasa cukup makan dan minum untuk melakukannya. Kau lihat, bahwa cahaya merah di langit baru mulai membayang. Masih ada waktu menunggu matahari terbit. Apakah mereka harus kembali ke perkemahan tidak perlu. Tetapi kau perintahkan dua orang pergi ke perkemahan. Biarlah para pekerja di dapur itu membawa nasi yang masih tersisa kemari. Orang-orang di padepokan itu akan melihatnya tunjukkan kepada mereka bahwa kau pun tidak harus menghadapi padepokan itu dengan tegang. Biarlah orang-orangmu makan seenaknya bukankah segala sesuatunya tergantung kadamu. Kau lah yang akan menyerang mereka. Bukan mereka yang akan menyerangmu. Seperti mereka harus menunjukkan bahwa kau menganggap isi padepokan itu tidak banyak terarti. Sambil bermain-main kau akan dapat melakukannya. Jadi, biarlah orang-orangmu nampak tidak dicengkam dalam ketegangan. Pandunungan termangu-mangu. Namun, surah alap-alap menambahkannya, padepokan itu tidak akan lari. Kita tidak sangat terikat pada saat matahari terbit, meskipun kita akan berusaha tidak terlalu lambat. Aku setuju, berkata Ki Mandira Wilis, kenapa harus menghadapi mereka dengan penuh ketegangan. Jika kau tidak dapat mengendalikan perasaanmu, maka itu merupakan salah satu kelemahanmu yang berbahaya. Lakukan apa yang dikatakan oleh paman-pamanmu itu pandunungan, berkata Ki Ageng Puspakajang. Pandunungan menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia pun memerintahkan dua orang pengikutnya untuk kembali ke perkemahan mereka yang sudah mereka tinggalkan dengan tergesa-gesa karena pandunungan merasa sangat tersinggung oleh cantrik yang tidak mau memanggil Melayawirdi dan menganggap kekuatannya bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, para pekerja di dapur benar-benar telah membawa beberapa bakul nasi dan lauk-lauk seadanya. Beberapa orang memang merasa masih belum cukup kenyang, sehingga mereka merasa perlu untuk makan lagi. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah tidak memerlukannya lagi. Melayawirdi dan mereka yang berada di Padepokan memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku para pengikut pandunungan itu dengan heran. Kenapa mereka nampak begitu tergesa-gesa mendekati Padepokan, namun kemudian mereka berhenti dan membiarkan beberapa orang di antara mereka untuk makan? Apa maksud mereka desis Melayawirdi? Gelagah putihlah yang menyahut, justru karena pandunungan tergesa-gesa memerintahkan pasukannya berangkat, Maka ada di antara mereka yang tidak sempat makan atau masih belum cukup banyak. Tetapi mereka nampaknya sama sekali tidak berniat segera menyerang. Agaknya pandunungan baru sadar, bahwa ketergesa-gesaannya tidak menguntungkan. Atau mungkin orang-orang tua yang ada di dalam pasukannya telah mencegahnya memerintahkan menyerang sebelum matahari terbit. Kenapa? Hanya satu kemungkinan. Melayawirdi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia melihat satu-dua orang dari para pengikut pandunungan itu berteriak, Hi, Melayawirdi, apakah kau sudah sempat makan? Jika belum, di sini masih terdapat banyak sisa makanan. Kemarilah, makanlah di sini bersama kami. Kami tidak akan meracunimu. Apa maksudnya Melayawirdi menjadi tegang? Tetapi gelagah putih tersenyum. Katanya, mereka ingin membalas membuatmu marah. Sementara itu seorang lagi di antara mereka berteriak, Melayawirdi. Kau harus makan sebanyak-banyaknya. Kesempatanmu kali ini adalah yang terakhir. Kau akan mati di pertempuran ini, sehingga kau tidak akan pernah dapat makan lagi. Gila, geram Melayawirdi. Namun gelagah putih berkata, Jika kau akan menjadi marah, Maka tidak akan ada bedanya antara kau dan pandunungan. Melayawirdi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun bertanya, Lalu apa yang harus aku lakukan? Menunggu mereka menyerang. Biarkan saja mereka berbuat apa saja. Melayawirdi mengangguk-angguk. Sementara itu masih ada beberapa orang yang berteriak-teriak. Beberapa orang cantrik menjadi tidak sabar melihat sikap beberapa orang yang berada di depan padepokan. Namun Kicitrajati telah menenangkan mereka. Katanya, Bukankah kita tidak akan membuka pintu gerbang dan menyerang mereka? Karena itu, Apa saja yang mereka lakukan, Biarkan saja. Kita anggap sebagai tontonan yang menggelikan. Bukankah tingkah laku mereka tidak ubahnya tingkah laku badut-badut dalam pertunjukan tari topeng? Cantrik-cantrik itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, Masih juga ada yang menghentak-hentakan kakinya karena kemarahannya yang bergejolak di dalam dadanya. Sementara itu gelagah putih pun berkata, Nah, jika kita tidak menanggapi sikap mereka, Maka mereka akan menjadi jengkel sendiri. Lihat, mereka yang berteriak-teriak menjadi semakin lama semakin kasar. Melayawrdi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian tersenyum. Dalam pada itu, Langit pun menjadi semakin terang. Cahaya fajar menjadi semakin kekuning-kuningan. Pandunungan sendui rasa-rasanya menjadi tidak sabar menunggu matahari terbit. Pandunungan, berkata Ki Ageng Pus Pakajang, Kita mempunyai keuntungan karena pintu gerbang padepokan itu menghadap ke timur, Meskipun bangunan induknya menghadap ke selatan. Keuntungan apa, ayang? Pada saat matahari terbit kita akan menyerang mereka dari arah depan padepokan. Sedangkan di arah lain, Kita hanya menempatkan kelompok-kelompok kecil unuk mengawasi jika ada yang berusaha melarikan diri. Pandunungan mengangguk-angguk. Katanya, Aku mengerti, ayang. Melayawrdi dan orang-orangnya akan menghadap ke arah matahari terbit. Ya, Mereka akan menjadi silau. Bukankah itu satu keuntungan bagimu? Ya, ayang. Jika kau tergesa-gesa menyerang sebelum matahari terbit, maka keuntungan karena tingkah laku alam itu tidak kau manfaatkan dengan baik. Kau dan orang-orang di belakang dinding padepokan itu berada dalam keadaan yang sama. Ketika kemudian matahari terbit dan mereka mulai menjadi silau maka kau telah menderita banyak kerugian yang sebenarnya tidak perlu. Pandunungan mengangguk-angguk sambil menjawab perlahan, Ya, ayang. Sementara itu di atas panggungan gelagah putih berkata kepada Melayawrdi, Kakang, sebentar lagi matahari akan terbit. Jika pandunungan menyerang, maka mereka akan mempunyai keuntungan karena padepokan ini menghadap ke timur. Melayawrdi menganggak angguk. Katanya, Ya, Di. Pada saat-saat tenang dan damai, kami tidak pernah memikirkannya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, maka agaknya arah pintu gerbang ini harus dipertimbangkan lagi. Agaknya kita agak terikat pada arah jalan beberapa puluh patok di depan padepokan ini. Kita harus memperhitungkan arah matahari terbit, Ya, Di. Para cantrik harus berusaha membidikan arah anak panah tidak tepat ke arah matahari terbit. Meskipun dengan demikian sasaran bidikan panah kita tidak mengarah kepada orang-orang yang tepat berada di depan kita. Aku mengerti, Di, sahut Melayawrdi. Sebelum pertempuran itu mulai, maka Melayawrdi pun telah menyampaikan perintah dan petunjuk-petunjuknya kepada para cantrik untuk sedikit mengurangi silaunya dahaya matahari pagi. Beberapa saat kemudian, mulai terdengar aba-aba di pasukan yang mengepung padepokan itu. Aba-aba itu pun menjadi ibarat pula bagi para cantrik untuk bersiap, karena lawan mereka mulai bergerak. Para cantrik pun kemudian telah mempersiapkan senjata mereka. Yang mendapat tugas untuk menahan arus laju pasukan yang akan menyerang padepokan itu dengan busur dan anak panah, telah siap dengan busur mereka. Anak-anak Kicitra Jatip pun teiah menggenggam busur di tangan. Mereka banyak belajar mempergunakan busur dan anak panah, berkata Kicitra Jatip, biarlah mereka mencoba membidik sasaran yang bergerak. Biasanya mereka mempergunakan sasaran yang diam, meskipun sekali-sekali mereka juga berlatih dengan orang-orangan yang diayun di petohonan. Hati-hati, ger, pesan Kiwasusa, nampaknya di antara lawan juga ada yang akan melindungi kawan-kawan mereka dengan anak panah. Ya, Paman. Kami akan berhati-hati, padmenilah yang menyaut. Di panggungan yang lain, gelagah putih dan raraulan ternyata juga telah menggenggam busur. Seperti Kiwasusa. Melayawerdipun berpesan, hati-hatilah dengan anak panah lawan, di. Ya, Kakang. Kami akan berhati-hati. Meskipun kemampuan bidik gelagah putih tidak setajam agung sedayu, namun gelagah putih pun memiliki kelebihan. Demikian pula raraulan yang cukup lama berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Ketika cahaya langit menjadi semakin terang, maka pasukan pandunungan telah benar-henar bersiap. Mereka tinggal menunggu matahari muncul dari balik cakrawala. Angin terasa semilir menggerakkan di daunan. Di kejauhan terdengar kicau burung menyongsong terbitnya matahari. Butir-butir rembun di daunan pun masih nampak berkilauan memantulkan cahaya langit yang cerah. Terdengar pandunungan berteriak, menjatuhkan perintah kepada pasukannya untuk mulai bergerak berbareng dengan terbitnya matahari. Mereka telah memilih waktu yang tepat, berkata raraulan. Ya, kita harus pandai-pandai mencari kemungkinan di silau nyaga khaya matahari pagi. Namun seperti yang dikatakan oleh gelagah putih maka mereka tidak memidik sasaran yang tepat berada di arah matahari. Mereka dapat sedikit menghindari silau nyaga khaya matahari yang baru terbit itu. Namun beberapa orang cantrik tidak lagi berusaha memidik. Mereka tahu bahwa sasarannya terhambur di hadapan mereka. Tanpa memidik pun mereka akan dapat mengenai salah seorang di antara mereka. Beberapa orang yang langsung menuju ke pintu gerbang lengah mengusung sebuah balok yang cukup besar. Dengan balok itu mereka akan memecahkan pintu gerbang pada pokan. Mereka tentu akan dapat memecahkan pintu, berkata Melayawirdi. Bukankah para cantrik sudah siap untuk menyambut mereka? Ya, kita yang sekarang berada di sini akan berusaha mengurangi jumlah mereka. Jumlah mereka memang lebih banyak dari jumlah para cantrik. Belum terhitung mereka yang berada di sisi pada pokan dan barangkali di belakang. Gelagah putih mengangguk-angguk. Dia matinya semua gerak para pengikut pandunungan dengan saksama. Dengan derap yang mantap mereka bergerak maju. Agaknya mereka yakin bahwa mereka akan dapat merebut pada pokan yang ditinggalkan oleh Kibrajanata itu. Ketika mereka mulai mendekati dinding pada pokan, maka beberapa orang yang membawa perisai mulai menempatkan diri di paling depan. Mereka akan menangkis serangan-serangan anak panahang sudah mereka perhitungkan sebelumnya. Melayawardi masih belum memberikan perintah untuk mulai menyerang. Namun demikian mereka memasuki jarak jangkau anak panah yang dilontarkan dari busurnya, maka Melayawardi pun telah memerintahkan membunyikan benda. Pandunungan agak terkejut mendengar suara itu. Sebelumnya, pada pokan itu tidak pernah memperdengarkan suara benda untuk memberikan aba-aba atau perintah apapun. Ternyata suara benda itu berpengaruh juga. Suara benderang berkepanjangan itu telah membuat pandunungan dan para pengikutnya menjadi berdebar-debar. Tetapi Kia Geng Puspakajang yang melihat ketegangan di wajah pandunungan itu pun berkata, suara itu menggelisahkanmu. Telingaku terganggu mendengar suara itu, jawaban pandunungan. Ternyata Melayawardi dan para cantrik di padepokan itu cukup cerdik memanfaatkan gejolak perasaan lawannya. Setelah kau dibuat menjadi marah, sekarang, jantungmu telah digelitik agar menjadi panas. Pandunungan tidak menjawab. Namun perhatian pandunungan memang beralih untuk sesaat. Suara benda itu sangat menjengkekannya. Sementara itu, ia tidak tahu pasti, aba-aba apa yang diberikan oleh Melayawardi dengan bunyi benda itu. Ternyata tidak ada satupun yang dilakukan oleh para cantrik yang berada di panggungan, di belakang dinding padepokan. Benda itu sudah berbunyi beberapa lama, namun belum ada gerakan apa-apa yang mereka perbuat. Buat apa benda itu dibunyikan berkepanjangan bertanya pandunungan kepada Kia Geng Puspakajang. Mana aku tahu. Tetapi jangan hiraukan suara benda itu. Pusatkan perhatianmu pada sasaran. Kau telah dibantu oleh alam. Mereka benar-benar menjadi silau oleh cahaya matahari yang baru terbit itu. Pandunungan mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk tidak mendengarkan suara benda yang berkepanjangan itu. Namun ternyata sejenak kemudian suara benda itu berhenti. Sekali lagi pandunungan terkejut. Demikian suara itu lenyap, maka dari balik dinding itu seakan-akan memancar anak panah dari busurnya. Gila, melayawur di geram pandunungan, ternyata perintah itu berlaku justru pada saat suara benda itu berhenti. Kia Geng Puspakajang justru tertawa. Katanya, kakangmu itu mempunyai selera kelakar yang tinggi. Dalam keadaan yang menegangkan, ia masih sempat bergurau dengan aba-abanya. Pandunungan sama sekali tidak tahu, apakah yang lucu bagi Kia Geng Puspakajang sehingga orang tua itu tertawa berkepanjangan seperti suara benda itu. Curahan anak panah dari busur-busurnya di atas panggungan itu memang mengejutkan. Ternyata anak panah yang luncur pertama kali telah berhasil mematuk dada seorang pengikut pandunungan yang lengah, karena perhatiannya masih saja tertuju kepada suara benda yang tiba-tiba berhenti itu. Dengan geram maka pandunungan pun berteriak, pecahkan pintu gerbang itu. Orang-orang yang mengusung balok kayu yang besar itu pun telah berlari-lari langsung menuju ke pintu gerbang. Mereka memanggul balok yang besar itu. Dengan hentakan yang keras, mereka berharap pintu gerbang itu pecah atau selaratnya patah, sehingga pintu itu pun terbuka. Gelagah putih dan raraulan pun segera bergeser selangkah. Mereka mulai menarik busur mereka. Ketika anak panah gelagah putih dilepaskan, maka anak panah itu meluncur dengan derasnya. Suaranya berdesing seperti suara gasing. Ternyata anak panah itu tepat mengenai dada seorang di antara mereka yang mengusung balok kayu itu. Terdengar orang itu berteriak. Tubuhnya terlempar dan jatuh berguling di tanah. Orang yang berdiri di belakangnya hampir saja jatuh tertelungkup karena kakinya terantuk kawannya yang dikenai anak panah itu. Belum lagi gemat teriakan itu hilang, maka seorang lagi mengaduh tertahan. Sebuah anak panah yang dilontarkan oleh raraulan telah mengenai pundaknya. Pandunungan yang melihat kedua orangnya terkena anak panah itu berteriak marah. Diperintahkannya mereka yang membawa perisai untuk lebih berhati-hati. Lindungi mereka dengan baik. Empat orang yang membawa perisai dengan cepat berlari di sebelah menyebelah beberapa orang yang mengusung balok kayu itu. Namun dalam pada itu, anak panah pun meluncur semakin banyak. Bukan hanya anak panah gelagah putih dan raraulan. Tetapi anak-anak kici terajati juga telah melontarkan anak panah mereka dari panggungan yang berbeda. Namun para pengikut pandunungan pun tangkas pula. Orang-orang baru segera berlari mengisi kekosongan di antara mereka yang mengusung balok kayu itu. Ketika balok kayu itu menghantam pintu gebang, maka seakan-akan seluruh padepokan itu bergetar. Namun hentakan pertama, masih belum berhasil memecahkan pintu pendapa, hanya mematahkan selaraknya. Karena itu, maka orang-orang yang memanggul balok kayu itu harus mundur untuk mengambil ancang-ancang. Sementara itu anak panah pun meluncur semakin deras dari panggungan di balik dinding padepokan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Di bentangan dinding padepokan yang menghadap ke timur itu para cantrik masih terus melontarkan anak panah mereka. Sebagian dari mereka sama sekali tidak membidik. Mereka Lungcurkan anak panah mereka seakan-akan dengan metel, terpejam karena cahaya matahari yang silau. Tetapi karena sasaran mereka menebar, maka ada juga anak panah itu yang mengena. Namun sebagian dari anak panah itu telah mengenai perisai dan langsung jatuh di tanah. Sementara itu para pengikut pandunungan pun telah membalas serangan anak panah itu dengan anak panah pula. Mereka mempunyai kesempatan membidik lebih baik. Tetapi para cantrik berada di belakang dinding sehingga sebagian besar tubuh mereka pun terlindung. Hanya mereka yang nasibnya sangat buruk sajalah yang dapat tersentuh oleh anak nanah para pengikut pandunungan. Para pengikut pandunungan itu pun berusaha untuk berlari lebih cepat, agar mereka segera mencapai dinding padepokan. Ada di antara mereka yang membawa tali. Ada yang membawa tangga bambu yang akan mereka pergunakan untuk memanjat. Demikianlah, mereka yang lebih dahulu mencapai dinding padepokan langsung melemparkan tali-tali yang ujungnya berjangkar. Jangkar-jangkar itu pun mengait bibir dinding padepokan, sehingga tali itu akan dapat dipergunakan untuk memanjat naik. Tetapi para cantrik yang berada di panggungan telah bersiap dengan senjata mereka. Ketika mereka tidak mungkin lagi menyerang dengan anak panah, maka mereka memergunakan tombak pendek atau pedang telanjang di tangan mereka. Ternyata bahwa para pengikut pandunungan itu sudah berjatuhan beberapa orang kawan mereka sebelum mereka berhasil memasuki halaman padepokan. Dalam padak itu, orang-orang yang memanggul balok kayu masih mencoba menghentak pintu gerbang dinding padepokan. Ketika balok kayu itu menghentak untuk kelima kalinya, maka selarak pintu gerbang padepokan itu mulai retak. Seorang cantrik yang sudah berada di tataran yang tinggi, segera memimpin beberapa orang saudara seperguruanmu, berlutut beberapa langkah di depan pintu gerbang yang hampir terbuka itu. Di tangan mereka tergenggam busur dengan anak panah yang sudah melekat. Sementara itu, di lambung mereka tergantung bumbung YNG berisi beberapa anak panah pula. Ketika terdengar hentakan sekali lagi pada pintu gerbang itu, maka selarak pintu itu benar-benar telah patah. Dengan penuh tenaga beberapa orang yang berada di luar telah mendorong pintu gerbang itu sehingga terbuka. Namun demikian pintu gerbang itu terbuka, serta beberapa orang berdesakan masuk, maka anak panah pun telah meluncur dari busurnya. Beberapa orang cantrik yang berlutut pada satu kakinya itu telah melepaskan anak panah mereka hampir serentak. Terdengar teriakan-teriakan bagaikan mengoyak langit. Orang-orang yang berdesakan memasuki pintu gerbang itu. Beberapa orang berteriak kesakitan, tetapi yang lain berteriak karena kemarahan yang menghentak-hentak di dada mereka. Beberapa orang memang jatuh tersungkur. Beberapa orang tergores lengannya. Bahkan ada yang tergores telingannya. Para cantrik itu sempat meluncurkan anak panah berikut dan berikutnya. Tetapi para pengikut pandungan itu sudah bersiap untuk menghadapinya. Yang memegang perisai segera bergeser ke depan. Yang lain menangkis dengan pedang atau dengan metu senjatanya yang lain. Ketika para cantrik tidak sempat lagi memasang anak panah di busurnya, mereka pun segera melepaskan busur. Mereka dan segera menarik pedang yang mereka sarungkan di lambung. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para cantrik harus menghadapi lawan mereka dengan senjata di tangan. Beberapa orang pengikut pandungan yang berusaha memanjat dinding padepokan dan masih belum berhasil segera mengurungkan niatnya. Mereka pun segera berlari-lari ke pintu gerbang dan memasuki padepokan sambil mengacu-acukan senjata mereka. Beberapa orang cantrik yang berada di pegunungan pun segera berloncatan turun. Mereka pun segera melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di halaman padepokan, nah kemudian seperti air, mengalir kemana-mana. Melayawurdi masih berada di panggungan bersama gelagah putih dan raraulan serta beberapa orang cantrik. Apakah kita akan segera turun bertanya gelagah putih? Melayawurdi memang belum begitu mengenal gelagah putih dan raraulan. Karena itu, maka katanya, apakah kalian berada saja di panggungan bersama beberapa orang cantrik sampai aku memberikan isyarat? Aku akan turun bersama Kakang, keadaannya tidak menguntungkan, Adi. Tetapi kami sudah berniat untuk membantu Kakang Melayawurdi. Betapapun kecilnya bantuan kami. Melayawurdi menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, baiklah. Tetapi biarlah para cantrik ini menyertai kalian berdua. Gelagah putih dan raraulan tidak menjawab. Demikianlah, maka Melayawurdi pun segera turun dari panggungan. Gelagah putih dan raraulan pun segera turun. Pula diikuti oleh beberapa orang cantrik yang akan mengawal mereka memasuki gelanggang pertempuran. Pertempuran semakin lama menjadi semakin menebar kemana-mana. Meskipun jumlah para pengikut pandunungan sudah berkurang, tetapi jumlah mereka masih tetap lebih banyak dari jumlah para cantrik. Dengan demikian para cantrik harus berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk dapat bertahan. Kiwa Sesa, Ki Citrajati, dan Nyicitrajati yang berada di panggungan pun segera turun pula. Mereka tidak dapat sekedar menyaksikan pertempuran itu dari panggungan, sementara pada cantrik harus mengerahkan kemampuan mereka. Anak-anak Ki Citrajati pun telah turun dari panggungan pula. Hampir berbisiknya Citrajati pun berpesan kepada Parkmini, ajak adikmu Pamekas untuk mengawasi Setiti dan Baruni. Jangan biarkan mereka berdua terjun di medan perang yang nampaknya ganas ini. Ya, ibu. Nampaknya orang-orang yang dibawa oleh pandunungan adalah orang-orang yang sulit untuk mengekang diri. Ya, ibu. Kakangmu gelagah putih dan mukayu murah raulan bersama dengan kakangmu melayawerdih. Ya, ibu, Parkmini mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka anak-anak Ki Citrajati itu pun telah terjun pula ke medan pertempuran bersama para cantrik. Tetapi seperti pesan Ni Citrajati, Parkmini dan Pamekas tidak melepaskan Setiti dan Baruni. Kalian tidak boleh berbuat sesuka hati kalian, pesan Parkmini, kalian berdua harus selalu berada bersama aku dan kakangmu Pamekas. Setiti dan Baruni mengerti bahwa saudaranya tidak ingin membiarkan mereka mendapat kesulitan, sehingga karena itu, maka keduanya pun tidak berniat meninggalkan kedua orang kakak angkatnya itu. Mereka pun menyadari bahwa pertempuran itu merupakan arna yang sangat berbahaya bagi mereka. Namun kehadiran anak-anak angkat Ki Citrajati bersama beberapa orang cantrik itu sempat mempengaruhi keadaan arna pertempuran. Apalagi ketika Ki Wasasa mulai terjun pula di arna. Pandunungan yang ada di antara para pengikutnya bertempur dengan garang sekali. Para cantrik akan mengalami kesulitan untuk dapat mendekatinya. Satu dua cantrik telah terlempar dari arna ketika mereka mencoba mendekatinya. Namun Pandunungan pun segera mendapat laporan, bahwa para pengikutnya mengalami kesulitan ketika mereka bertemu dengan Ki Wasasa. Paman Wasasa terjun langsung di medan pertempuran. Pengikutnya yang melaporkannya itu pun menjawab, Ya, Ki Pandunungan. Ki Wasasa sendiri sudah berada di medan, bagaimana dengan Kakang Melayawardi? Agaknya Ki Melayawardi berada di tempat lain, aku tidak melihatnya. Aku akan berbicara dengan Paman Wiratama, Paman Surah Alapalap, Paman Mandira Wilis dan Eyang Puspakajang. Pandunungan tidak menunggu lagi, ia pun bergerak mundur untuk menemui Paman-Pamannya dan Ki Ageng Puspakajang. Mendengar laporan Pandunungan, Wiratama tertawa. Katanya, Kakang Wasasa memang seorang yang aneh. Ia masih saja senang bermain-main dengan anak-anak. Tetapi baiklah, aku akan menemuinya. Bagaimana dengan Paman Mucitrajati dan Bibi Mucitrajati? Belum ada laporan, Paman. Mungkin mereka menjadi cemas bahwa para cantrik pada pokan ini akan segera dimusnahkan, sehingga mereka merasa perlu untuk segera terjun membantu para cantrik. Aku akan mencari Kakang Melayawardi, berkata Pandunungan kemudian. Berhati-hatilah, pesan Ki Mandira Wilis. Ya, Paman. Sebelumnya, temui Eyang Muki Ageng Puspakajang. Eyang ada di mana, Paman? Eyangmu masih ada di luar. Nampaknya Eyangmu tidak tergesa-gesa. Ia baru melihat-lihat dinding pada pokan ini. Baik, Paman. Tolong, agar Paman Wasasa tidak menghabiskan orang-orangku. Surah Alap Palap tertawa. Katanya, Paman Mua sesankan Juhueksa lingkungan ini yang mempunyai kuasa besar sekaliku akan menghadapinya dan membunuhnya. Jika Citrajati dan istrinya benar-benar ikut campur, ia akan menyesal. Kami akan menyelesaikannya. Pada saat kami bersama-sama berada di pada pokan ini, Citrajati suami-istri memang orang-orang terbaik di pada pokan ini. Tetapi mereka menjadi mabuk oleh kelebihan mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu untuk meningkatkan ilmunya. Karena itu, aku yakin bahwa ilmuku sekarang lebih baik dari ilmu mereka, berkata Wiratama. Kami akan mengejutkan mereka, berkata Mandira Willis. Baik, Paman. Aku akan menemui Eyang Puspakajang. Ia tidak akan menemukan lawan yang akan dapat mengimbangi ilmunya, bahkan seandainya seisi pada pokan ini bergabung bersama-sama. Ya, Paman. Biarlah Melayawirdi menyesali kesombongannya itu. Akulah yang akan menghadapinya. Meskipun kakang Melayawirdi adalah murid tertua Paman Berajanata, telepi aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Ia tidak tahu bahwa aku sudah meningkatkan ilmuku sejak aku bertemu dengan Eyang Puspakajang. Pergilah. Pandunungan itu pun segera meninggalkan pamannya untuk menemui Ki Ageng Puspakajang. Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Paman-Paman Pandunungan. Ki Ageng Puspakajang masih berada di luar pintu gerbang pada pokan. Eyang, Desis Pandunungan. Ki Ageng Puspakajang berpaling. Apa ayar sedang Eyang kerjakan? Aku kagumi kera perguruanmu membuat dinding melingkari pada pokan ini. Apa yang Eyang kagumi? Dinding ini kuat sekali. Meskipun hanya terbuat dan kayu, tetapi sulit untuk menembusnya. Eyang, berkata Pandunungan kemudian. Ada apa? Perang telah berlangsung beberapa lama. Aku sudah mengerti. Semua orang sudah melibatkan diri. Kau ingin aku terlibat langsung sekarang? Aku hanya mohon yang menyaksikan pertempuran itu. Ki Ageng Puspakajang tersenyum. Katanya, kau memancingku untuk turun ke gelanggang. Nampaknya Paman Wasusa, Paman Citrajati dan Bibi Citrajati juga sudah turun ke Medan. Biarlah Melayawardi aku hadapi. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih baik dari Melanyawardi. Ki Puspakajang itu mengangguk-angguk sambil menjawab, Baiklah. Aku akan melihat Medan. Pandunungan pun kemudian mengikuti Ki Ageng Puspakajang memasuki pintu gerbang pada pokan yang terbuka lebar. Bahkan sudah tidak ada lagi seorang pun yang berada di luar kecuali Ki Ageng Puspakajang dan Pandunungan. Kemudian keduanya pun segera memasuki pintu gerbang pula. Sejenak Ki Ageng Puspakajang termangu-mangu. Di mana Paman-Pamanmu di sisi utara? Ki Ageng Puspakajang mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya semua orang sudah melibatkan diri. Sebenarnya lah Ki Wasusa, Ki Citrajati dan Yicinajati sudah terlibat. Ki Wasusa yang melihat jumlah mereka yang menyerang pada pokan itu lebih banyak dari para cantrik, tidak dapat tinggal diam. Ia tidak dapat membiarkan isi padepokan itu benar-benar dibinasakan oleh para pengikut pandunungan. Karena itu, maka Ki Wasusa itu pun segera telah menceburkan diri ke api pertempuran. Beberapa saat lamanya Ki Citrajati dan Yicinajati masih berdiri termangu-mangu. Namun para pengikut pandununganlah yang dalam kelompok-kelompok menyerang mereka. Dengan demikian maka Ki Citrajati dan Yicinajati pun sudah bertempur pula melawan mereka. Namun orang-orang yang telah menyerang Ki Citrajati dan Yicinajati itu pun harus menghadapi kenyataan bahwa seakan-akan di sekitar kedua orang itu telah melingkar perisai yang sulit untuk lepat ditembus. Namun sejenak kemudian Ki Wiratama, Ki Sura Alap Palap dan Ki Mandira Wilis telah hadir pula di pertempuran. Wah susah, berkata Sura Alap Palap, tandangmu seperti seekor harimau yang terluka. Tetapi seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri. Sasaranmu tidak lebih dari tikus-tikus kecil yang merubungmu. Salah mereka, jawab Wah susah, kenapa mereka mengganggu harimau yang sedang tidur. Sura Alap Palap tertawa. Katanya, kau masih dapat berbangga. Tetapi baiklah. Sekarang aku ada di sini. Kau mau apa, Sura Alap-Alap? Aku datang untuk membunuhmu. Jangan menyesal dirimu jika kau akan mati di sini. Tidak. Aku tidak akan menyesal seandainya aku akan mati di sini. Tetapi aku pun tidak akan menyesal jika aku harus membunuh di sini. Siapakah yang akan kau bunuh? Aku sudah membunuh. Lihat di sekitarmu. Ada beberapa orang yang terkapar karena mereka telah menyerangku. Sekarang, kau lah yang datang. Sebentar lagi kau lah yang akan terkapar seperti mereka. Sura Alap-Alap itu tertawa. Katanya, kau aneh-aneh wa sesa. Kau kira bahwa kau akan dapat mengalahkan aku? Aku tidak hanya mengira, Sura Alap-Alap. Tetapi aku yakin bahwa aku akan dapat membunuhmu. Sura Alap-Alap tertawa semakin keras. Katanya, kau masih juga sempat berkelakar. Baiklah. Sekarang bersiaplah. Kita akan menguji diri siapakah yang terbaik di antara kita. Kau yang melindungi Melayawirdi yang telah dengan tamaknya menguasai padepokan ini, sementara aku berusaha menegakkan kebenaran di atas perguruan kita. Atau bahkan mungkin justru kau dan Citrajati serta istrinya itulah yang telah memhujuk Melayawirdi untuk menguasai padepokan dengan care yang tidak sah itu. Kau dapat berbicara apa saja, Sura Alap-Alap. Tetapi bersiaplah untuk mati. Aku bukan orang yang mampu mengendalikan perasaan yang sedang bergejolak. Sura Alap-Alap pun segera bersiap. Sementara itu pertempuran pun berlangsung semakin lama semakin seru. Dalam pada itu, Wiratama dan Mandirawili setelah berhadapan pula dengan Ki Citrajati dan Yicitrajati. Dengan nada tinggi Ki Wiratama pun berkata, Citrajati, jika kau masih serba sedikit mempunyai sisa-sisa persaudaraan di antara kami, sebaiknya kau tidak melibatkan diri. Kau dan Yicitrajati sebaiknya meninggalkan padepokan ini dan tidak kembali lagi. Kami sudah berada di sini, Wiratama. Sudah tentu kami tidak dapat begitu saja pergi dan membiarkan pandunungan berbuat kesalahan yang sangat besar. Sebaiknya kau juga harus ikut berusaha mencegahnya. Bukan sebaliknya, kau justru membantu pandunungan melakukan kesalahan yang akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk itu. Kau masih juga tercemar oleh racun yang ditaburkan oleh wasesah itu. Sama sekali tidak, Wiratama. Tetapi aku yakin akan apa yang aku lakukan di padepokan ini. Sebenarnya aku kasihan kepada Nicitrajati. Seharusnya Nicitrajati tidak kau bawa ke neraka ini. Bukan kakang Citrajati yang mengajakku, Wiratama. Tetapi aku sendiri memang sudah rindu untuk mengunjungi padepokan ini. Karena itu, seandainya aku tidak diajak oleh kakang Citrajati aku pun akan datang kemari. Apalagi setelah aku tahu bahwa kalian datang untuk menghancurkan padepokan ini. Ternyata suaramu masih juga setajam duri, Nicitrajati, Sahut Mandirawilis. Ketika kau masih perawan, kau pernah digelari mawar liar di padang perdu. Kata-katamu tajam menusuk perasaan. Ternyata sampai sekarang kata-katamu masih juga setajam duri. Ah, terserah sajalah, apa yang akan kau katakan. Tetapi aku sekarang sudah berada di sini. Aku tidak akan dapat berbuat lain daripada membantu Melayawar di menyelamatkan padepokan ini. Baik, baik, Nywi. Kau tentu tidak akan dapat berbuat lain dari suamimu. Sayang pada waktu itu kau tidak menerima lamaranku. Jika saja kau menjadi istriku, kau sekarang akan berdiri di tempat yang benar, karena seperti aku, kau akan berpihak kepada pandunungan. Nicitrajati tersenyum. Katanya, kenapa kau waktu itu tidak mengatakannya kepadaku, bahwa kau ingin melamarku? Jika saja waktu itu kau katakan niatmu itu. Kalau ku katakan niatku, apakah kau akan menanggapinya? Ternyata kau pengecut sejak mudamu. Mandirawilis, Mandirawilis itu mengeram. Katanya, kau menghinaku. Tidak seorang pun dapat merendahkan aku. Karena itu, jangan menyesal jika aku benar-benar akan membunuhmu. Sejak tadi sudah kau katakan. Lakukanlah. Kau tidak usah mengekang dirimu. Mandirawilis memang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera bersiap sambil berkata, bersiaplah untuk mati. Suamimu juga akan segera mati. Sambil tertawa Kicitrajati menyahut, jika aku mati, maka istriku akan menjadi janda, Mandirawilis. Persetan kau, geram Mandirawilis. Kicitrajati dan Yicitrajati tertawa. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara lagi. Wiratama dan Mandirawilis mulai bergeser, sehingga Kicitrajati dan Yicitrajati pun harus segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kicitrajati dan Yicitrajati pun kemudian telah mengambil jarak. Agaknya Wiratama dan Mandirawilis benar-benar sudah akan mulai. Dalam pada itu, pertempuran di halaman padepokan itu menjadi semakin sengit. Para cantrik harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghadapi para pengikut pandunungan. Selain cantrik-cantriknya sendiri, maka pasukan pandunungan itu juga terdiri dari beberapa orang yang dibawa oleh paman-pamannya. Dalam pada itu, anak-anak angkat Kicitrajati dan Yicitrajati pun telah melibatkan diri pula. Setiti dan Baruni harus mematuhi pesan ayah dan ibunya. Mereka tidak boleh terpisah. Jauh dari mbu kayunya, padmini dan kakangnya, pamekas. Keduanya yang sudah disiapkan untuk menerima warisan Aji Pacaru Hutah Pusparinonce itu telah memiliki landasan ilmu yang tinggi. Dengan demikian maka keempat anak Kicitrajati dan Yicitrajati itu telah mencerai-beraikan sekelompok pengikut pandunungan yang mengepung mereka. Sementara itu, pandunungan dan Ki Ageng Puspakajang yang telah berada di dalam halaman padepokan itu sempat memperhatikan keempat anak Kicitrajati dan Yicitrajati. Dengan jantung yang bergejolak pandunungan itu pun berteriak, Hi, siapakah kalian yang dengan sombong ikut terjun dalam arna pertempuran di padepokan ini? Kami adalah cantrik dari padepokan ini. Tanda petik. Bohong. Meskipun kalian menampakkan unsur-unsur dari perguruan ini, tetapi aku melihat banyak unsur-unsur yang tidak aku kenali. Yang menjawab adalah part mini, itu adalah pertanda kepicikanmu Kakang. Setan. Siapa namamu? Kakang tentu lupa kepada aku. Aku part mini, Kakang. Persetan dengan nama itu, tiba-tiba saja pandunungan. Itu berteriak kepada para pengikutnya, Minggir kalian tikus-tikus kecil. Biarlah aku selesaikan perempuan yang sombong ini. Namun ketika pandunungan itu menyebak orang-orangnya dengan melangkah mendekati part mini, terdengar suara, Pandunungan. Tidak pantas kau bermain-main dengan kanak-kanak. Pandunungan itu berpaling. Dilihatnya Melayawardi berdiri tegak dengan kaki merenggang. Kakang Melayawardi. Ya, aku menunggu kesempatan ini. Kita akan menentukan, siapakah yang terbaik di antara kita. Bagus Kakang, jawaban dunungan. Ia pun mengurungkan niatnya menghadapi part mini. Tetapi ia melangkah mendekati Melayawardi. Kau akan segera terkubur di sini, Melayawardi. Nisanmu akan selalu memberikan peringatan seisi pada pokan ini, siapa yang tamak dan berhianat. Nasibnya akan menjadi sangat buruk sebagaimana nasibmu. Melayawardi tertawa. Katanya, baiklah. Pada pokan ini akan menjadi saksi, siapakah di antara kita yang akan tetap hidup. Melayawardi pun melangkah mendekat, sementara pandunungan pun segera mempersiapkan dirinya. Hati-hatilah pandunungan, pesan Ki Ageng Pus Pakajang, di dalam pertempuran seperti ini, maka kita tidak perlu memilih lawan. Karena itu, maka aku akan membunuh siapa saja yang mendekat aku. Aku tidak peduli, apakah ia cantrik yang baru kemarin berada di padepokan ini atau seorang putut yang sudah masak, atau jika ada tamu yang ikut campur. Silahkan Eh Yang Pus Pakajang. Jangan menyesal jika seisi padepokan ini akan tumpas tapis sampai orang yang terakhir. Mungkin Citra Jati, mungkin istrinya. Mungkin siapapun juga. Kau licik, Ki Pus Pakajang. Licik kenapa? Kau tidak pantas membunuh cantrik-cantriku. Jangankah susali. Ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi di dalam sebuah peperangan. Salahmu, kenapa di antara pasukanmu tidak ada seorang yang berilmu tinggi setatanan dengan aku? Melayawerdie menggeretakan giginya. Dengan geram ia pun berkata, seharusnya kau lah yang menjunjung harga dirimu sendiri sehingga kau tidak akan ditertawakan orang. Ki Ageng Pus Pakajang tertawa. Katanya, kau masih berbicara tentang harga diri di sebuah peperangan? Jadi apakah kau harus berdiri saja menonton, sementara orang-orangku harus bergulat dengan maut? Kenapa kau tidak menghadapi paman-paman yang mempunyai ilmu setataran dengan kau? Jika mereka sudah mempunyai lawan masing-masing, wajah Melayawerdie bagaikan membara. Sementara itu pertempuran menjadi semakin seru di mana-mana. Para cantrik harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menahan tekanan para pengikut pandunungan. Padmini, Pamekas, Setiti dan Baruni masih saja mendera lawan-lawan mereka, sementara pandunangan tertahan oleh Melayawerdie. Namun sementara itu Ki Ageng Pus Pakajang menjadi bagaikan hantu yang siap untuk menerekam mereka. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja sepasang suami istri melangkah mendekat. Dengan nada berat, terdengar suami itu berkata, Ki Ageng Pus Pakajang, namamu telah menebar sampai ke pesisir Lor dan pesisir Kidul. Ternyata aku mendapat kehormatan untuk dapat menemuimu sekarang. Kau siapa bertanya Ki Ageng Pus Pakajang? Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istri Kura Rawulan. Nama yang bagus. Nah, sekarang kalian mau apa? Seperti yang Ki Ageng katakan, kita berada di peperangan. Siapa saja akan dapat menjadi musuh kita. Jadi kau akan menempatkan dirimu berdua untuk melawanku. Kita sudah bertemu di Medan, Ki Ageng. Adi Gelagah Putih, Melaya Wordi menjadi sangat cemas sehingga getarnya terasa pada kata-katanya, Jangan. Ki Ageng Pus Pakajang tertawa. Katanya, nah, kau dengar. Betapa cemasnya Melaya Wordi melihat sikapmu. Tetapi aku memaafkanmu karena kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku sadari sepenuhnya apa yang akan aku lakukan, jangan Adi Gelagah Putih dan Adi Rarawulan, Melaya. Wordi masih mencoba untuk menjegahnya. Tetapi Gelagah Putih sambil tersenyum berkata, kami tidak akan menyianyikan kesempatan ini. Mungkin kami tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti ini lagi. Ya, kau tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti ini lagi, sahut Ki Ageng Pus Pakajang, karena kau dan istrimu akan segera mati. Tetapi aku berjanji bahwa kau tidak akan segera mati pada sentuhanku yang pertama. Aku akan memberikan sedikit pelajaran kepadamu serba sedikit agar ilmumu sempat meningkat sebelum kau mati. Jawab Gelagah Putih memang mengejutkan. Katanya, terima kasih atas perkenan Ki Ageng Pus Pakajang. Ki Ageng Pus Pakajang ternyata tersinggung oleh jawaban itu. Bahkan ia merasa seakan-akan Gelagah Putih telah merendahkannya. Cah bagus, berkata Ki Ageng Pus Pakajang, kau sama sekali bukan seorang pemberani yang akan mendapatkan gelar pahlawan. Tetapi kau tidak ubahnya anak kecil yang masih belum tahu bahwa api itu panas. Jika kau berani menggenggam api itu, bukan karena keberanianmu. Tetapi semata metu karena kau tidak tahu bahwa api itu panas. Gelagah Putih justru tertawa. Katanya, ajari aku agar aku tahu bahwa api itu panas, Ki Ageng. Ki Ageng Pus Pakajang itu menggeram. Katanya, aku tidak mengira bahwa kau adalah anak yang sombong. Kasihan istrimu. Ia cantik dan muda. Tetapi ia akan terseret ke dalam arus kesombonganmu, sehingga ia pun akan mengalami kesulitan. Dalam pada itu sekali lagi Mayawardi masih mencoba menghentikan Gelagah Putih dan Raraulan. Jangan kau lanjutkan niatmu Adi. Aku sudah siap Kakang. Kakang Mayawardi berkata pandunungan, kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Bersiaplah. Jangan campuri lagi persoalan yang dihadapi oleh kedua orang suami istri yang sombong itu. Semuanya adalah karena salahnya sendiri. Ia akan memetik buah dari tanamannya sendiri. Gelagah Putih pun menyahut, silahkan Kakang Mayawardi. Biarlah aku belajar serba sedikit kepada Ki Ageng Pus Pakajang. Ki Ageng Pus Pakajang menjadi tidak sabar lagi. Katanya kepada pandunungan, selesaikan musuhmu itu, pandunungan. Biarlah aku urus kedua orang suami istri ini. Pandunungan tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera bergeser mendekati Mayawardi sambil berkata, bersiaplah. Aku akan segera mulai. Aku tidak peduli, apakah kau sudah bersiap atau belum. Mayawardi tidak dapat berbuat lain. Ketika pandunungan mulai bergerak, maka Mayawardi pun melangkah beberapa langkah surut. Bahkan sejenak kemudian, pandunungan benar-benar mulai menyerang Mayawardi, sehingga mau tidak mau, perhatian Mayawardi itu pun harus tertuju kepadanya. Ki Ageng Pus Pakajang yang melihat Mayawardi mulai terlibat dalam pertempuran itu pun tersenyum. Katanya, nah, yang sekarang belum mempunyai lawan adalah tinggal kalian berdua dan aku. Kalian berdua tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Kami memang tidak mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Kami berharap untuk dapat menyelesaikan tugas yang kami ambil di medan pertempuran ini. Berhentilah berceloteh. Bersiaplah untuk mati, bukankah Ki Ageng Pus Pakajang berjanji untuk meningkatkan ilmu kami serba sedikit? Ki Ageng Pus Pakajang mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengeram, kau memang orang-orang gila yang tidak tahu diri. Gelagah putih tersenyum pula sambil menjawab, Sudahlah. Marilah kita mulai. Semua orang sudah terlibat dalam pertempuran. Kenapa kita masih juga berbicara saja? Ki Ageng Pus Pakajang itu mengeram. Bagainya Gelagah putih adalah seorang laki-laki muda yang sangat sombong. Sejenak kemudian, maka Ki Ageng Pus Pakajang itu pun telah bersiap. Sementara Gelagah putih dan Raraulan pun telah mengambil jarak pula. Ki Ageng Pus Pakajang mengeram melihat sikap Gelagah putih dan Raraulan yang demikian yakin akan dirinya. Keduanya tidak saling merapat untuk menghadapi lawannya tetapi keduanya justru saling menjauh beberapa langkah. Sejenak kemudian, terasa angin berdesis semakin keras. Kemudian sebuah hentakan angin terasa menyapu kedua orang yang telah bersiap menghadapi kemungkinan. Kedua kaki Gelagah putih dan kedua kaki Raraulan bagaikan menghunjam jauh ke dalam perut bumi. Angin yang kencang itu sama sekali tidak menggoyahkan kedua orang suami istri itu. Itulah agaknya kenapa kalian merasa bahwa kalian akan dapat mengimbangi kemampuanku. Kita sudah cukup banyak berbicara, sahut Gelagah putih. Ki Ageng Pus Pakajang benar-benar telah tersinggung. Karena itu, maka Ki Ageng Pus Pakajang itu pun segera meloncat menyerang. Ia tidak lagi sekedar menjajagi kemampuan kedua orang suami istri itu. Tetapi serangannya mulai benar-benar terarah ke sasaran. Tetapi Gelagah putih dan Raraulan pun telah benar-benar bersiap. Dengan tangkasnya mereka menghindari serangan Ki Pus Pakajang. Namun serangan Ki Ageng Pus Pakajang itu pun segera meluncur seperti gelombang di lautan, datang, susul-menyusul menghantam tebing. Namun Gelagah putih dan Raraulan cukup tangkas untuk menghindari serangan-serangan itu. Bahkan keduanya pun telah mulai menyerang pula dari arah yang berbeda. Ki Ageng Pus Pakajang menggeretakan giginya. Serangan-serangannya yang datang susul-menyusul itu masih mampu dihindari oleh kedua orang suami istri itu. Bahkan serangan-serangan mereka yang datang bergantian itu tidak kalah berbahayanya dari serangan-serangan Ki Ageng Pus Pakajang itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Pus Pakajang mulai meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak ingin bertempur berlarut. Larut. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia harus dapat menyelesaikan lawannya dalam waktu yang singkat. Aku harus segera menghentikan perlawanan mereka, berkata Ki Ageng Pus Pakajang di dalam hatinya. Pandunungan dan paman-pamannya akan merasa heran jika aku memerlukan waktu yang terlalu lama untuk membunuh mereka berdua. Karena itu, maka Ki Ageng Pus Pakajang itu pun berusaha untuk dengan cepat menghabisi gelagah putih dan raraulan. Tetapi ternyata bahwa Ki Ageng Pus Pakajang tidak segera berhasil. Ketika dengan yakin, Ki Ageng Pus Pakajang menyerang dada gelagah putih dengan jari-jari tangan terbuka, maka tangan Ki Ageng Pus Pakajang itu sama sekali tidak menyentuh tubuh gelagah putih. Namun terasa sambaran anginnya menghentak di dada gelagah putih. Ternyata nyawamu cukup lihat gelagah putih, geram Ki Ageng Pus Pakajang. Gelagah putih ternyata sempat juga menyahut, jadi ilmu inilah yang ingin Ki Ageng ajarkan kepada kami. Persetan kau, geram Ki Ageng Pus Pakajang. Serangan-serangannya pun menjadi semakin cepat. Ternyata kedua orang suami istri itu memiliki kemampuan di luar dugaan Ki Ageng Pus Pakajang, yang merasa dirinya tidak terkalahkan. Karena itu, maka jantung Ki Ageng Pus Pakajang itu terasa menjadi semakin panas. Menurut perhitungan Ki Ageng Pus Pakajang, seharusnya ia sudah sejak lama menghabisi kedua lawannya yang masih muda itu. Tetapi ternyata serangan-serangannya bahkan masih belum berhasil menyentuh pakaian kedua orang lawannya. Kemarahan Ki Ageng Pus Pakajang itu menjadi semakin menyala ketika gelagah putih bertanya, Terima kasih atas. Kesempatan ini, Ki Ageng. Jarang sekali seseorang demikian baiknya memberikan ilmunya kepada orang yang belum dikenalnya dengan baik. Ki Ageng Pus Pakajang menggeram. Ia pun kemudian menyadari bahwa kedua orang suami istri itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sehingga jika mereka menempatkan diri untuk melawannya, bukanlah sekedar satu sikap yang sombong. Tetapi keduanya memang mempunyai bekal yang memadai. Namun karena itu, maka Ki Ageng Pus Pakajang justru membenahi sikapnya. Ia tidak lagi merasa sekedar berhadapan dengan anak-anak yang tidak tahu diri. Tetapi ia harus menempatkan dirinya di hadapan dua orang yang berilmu tinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara Ki Ageng Pus Pakajang melawan gelagah putih dan raraulan menjadi semakin sengit. Ki Ageng Pus Pakajang pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun gelagah putih dan raraulan pun telah meningkatkan ilmunya pula. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit di mana-mana. Para cantrik memang mengalami tekanan yang sangat berat. Namun Pak Mini, Pamekas, Setiti dan Baruni sanggup menyerap lawan semakin banyak. Di samping mereka, beberapa orang cantrik yang sudah berada pada tataran yang tinggi, mampu pula membimbing adik-adiknya untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat membingungkan lawan. Mereka telah memanfaatkan ruang, bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di halaman padepokan itu sebaik-baiknya. Wasesah masih juga bertempur melawan surah alap-alap. Mereka mempunyai landasan ilmu yang sama, sehingga mereka dapat saling menebak apa yang akan dilakukan oleh lawan. Namun ketika meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, maka beberapa unsur gerak lawan tidak dapat dengan mudah dikenalinya lagi. Sementara itu, Wiratama bertempur dengan sengitnya melawan Kicitrajati, sedangkan Mandirawilis harus berhadapan dengan Nyicitrajati. Namun Mandirawilis itu benar-benar tidak menyangka bahwa ilmu Nyicitrajati telah maju dengan pesatnya, sehingga Mandirawilis harus segera meningkatkan ilmu untuk mengimbangi kemampuan Nyicitrajati. Tetapi semakin lama semakin terasa, bahwa Mandirawilis itu menjadi semakin lama semakin mengalami kesulitan. Pandunungan yang marah, agaknya terlalu bernafsu untuk segera menghentikan perlawanan Melayawardi. Namun dengan demikian sejak awal Pandunungan telah membuat beberapa kesalahan. Para cantrik padepokan itu agaknya harus bertempur tidak saja mempergunakan kemampuan dan keterampilan dalam melahkan huragan. Tetapi mereka pun harus mempergunakan otaknya untuk mengatasi lawan yang lebih banyak. Namun dengan cerdik, para cantrik berhasil setiap kali mengurangi jumlah lawan. Beberapa orang cantrik memancing agar sekelompok lawannya mengejar mereka di sela-sela bangunan yang ada di padepokan. Namun sekelompok cantrik yang lain dengan tiba-tiba menyergap dari celah-celah bangunan itu. Pengecut, teriak seorang yang menjadi salah seorang pemimpin kelompok dari para pengikut pandunungan, kalian tidak berani bertempur beradu dada. Kalian bertempur sambil berlari-lari seperti seekor ayam yang licik. Dari kejauhan terdengar seorang cantrik menjawab, kami tidak akan takut bertempur dengan Carrie yang jantan. Seorang melawan seorang. Tetapi kalianlah yang licik. Kalian. Membawa kawan lebih banyak dari jumlah kami, para cantrik di padepokan ini. Kami tidak sedang berperang tanding. Karena itu, adalah sah jika kami melakukan dengan gaya kami sendiri. Persetan kau, teriak pemimpin kelompok dari para pengikut pandunungan itu. Dengan demikian, meskipun jumlah para pengikut pandunungan lebih banyak, namun ternyata mereka tidak mampu segera menguasai medan. Bahkan seorang demi seorang terpelanting dari Arna. Tiba-tiba saja sekelompok pengikut pandunungan itu telah disergap oleh beberapa orang cantrik dari tempat yang tidak mereka duga. Bahkan dari balik pakiwan serta serumbong sumur. Para pengikut pandunungan itu menjadi semakin marah. Namun semakin mereka marah, maka kedudukan mereka pun menjadi semakin sulit. Mereka tidak sempat lagi mempergunakan nalar mereka. Dengan demikian, maka lambat laun, kedudukan para cantrik pun justru menjadi semakin baik. Jumlah para pengikut pandunungan tembiata lebih cepat menyusut daripada para cantrik di padepokan yang melawan mereka dengan akal yang cerdik, sementara para pengikut pandunungan hanya mengandalkan keberanian, kekerasan dan kekasaran mereka. Sementara itu, surah alap-palap masih belum dapat menguasai lawannya. Meskipun wawah sesa juga sulit untuk mendesak. Surah alap-palap, tetapi ia masih mampu bertahan dalam keseimbangan. Wiratamalah yang mulai terdesak. Wiratama yang merasa ilmunya semakin meningkat justru setelah ia meninggalkan padepokan, ternyata harus membentur kenyataan bahwa kemampuan kicitra jati berada di atas dugaannya. Bahkan Wiratama itu pun merasa semakin lama keadaannya menjadi semakin sulit. Ketika ia mendapat kesempatan melihat keadaan Mandirawilis, yang bertempur melawan nyicitra jati, jantungnya menjadi berdebar-debar. Mandirawilis pun pun harus mengerahkan kemampuannya untuk dapat tetap bertahan. Ternyata Wiratama dan Mandirawilis telah terjebak ke dalam kesulitan. Mereka terlalu percaya akan kemampuan diri, sehingga mereka telah salah menilai kemampuan lawan. Ketika mereka mendengar bahwa di padepokan itu selain wasesa juga terdapat citra jati suami-istri, mereka tidak berpikir untuk menambah kekuatan pasukannya dengan orang-orang berilmu tinggi. Apalagi dengan kehadiran Ki Ageng Puspakajang. Mereka menyangka bahwa kehadiran Ki Ageng Puspakajang akan dapat menyelesaikan semua kesulitan yang mungkin timbul. Namun ternyata bahwa Ki Ageng Puspakajang sendiri terikat dalam pertempuran melawan anak-anak yang baru hilang pupuk lempuyangnya. Anak-anak yang baru kemarin meningkat dewasa. Ki Surah Alapalap, Ki Wiratama dan Ki Mandirawilis tidak segera dapat mempercayai kenyataan, bahwa Ki Ageng Puspakajang tidak segera dapat membunuh kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa Ki Ageng Puspakajang memang tidak segera dapat mengalahkan gelagah putih dan raraulan. Kedua orang suami istri yang masih sangat muda dibandingkan dengan Ki Ageng Puspakajang itu ternyata memiliki keterampilan yang tinggi. Ki Ageng Puspakajang telah mengerahkan kemampuannya. Tubuhnya menjadi sangat ringan, seakan-akan tidak berbobot. Sama sekali. Bahkan tubuhnya seakan-akan melayang dihanyutkan oleh angin. Namun dengan berpasangan gelagah putih dan raraulan dapat saling mengisi. Seorang-seorang mereka memang tidak mungkin dapat mengimbangi Ki Ageng Puspakajang. Tetapi berdua mereka masih mempunyai kemungkinan. Jika saja ada kakang Agung Sedayu, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Gelagah putih yakin, bahwa Agung Sedayu akan dapat menyelesaikan Ki Ageng Puspakajang. Namun baik gelagah putih maupun raraulan yang sudah terlalu sering berlatih dengan Agung Sedayu, agaknya mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi Ki Ageng Puspakajang. Apalagi setelah raraulan menjalani laku untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce, maka yang semula masih samar telah menjadi jelas. Demikian pula ilmu yang disadapnya dari Sekar Mirah, dari Agung Sedayu dan dari gelagah putih sendiri yang mengalir dari ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh Ki Jaya Raga. Dalam pertempuran yang sengit, maka yang masih berupa endapan di dasar kesadarannya tiba-tiba telah terungkap. Dengan demikian, maka raraulan itu pun telah menjadi seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Ageng Puspakajang semula tidak mempercayai kenyataan yang dihadapinya. Namun semakin lama menjadi semakin jelas di Matuki Puspakajang, bahwa kedua orang suami istri itu benar-benar memiliki ilmu linuih. Nyicitrajati yang sekali-sekali sempat memperhatikan raraulan, menjadi heran pula. Demikian raraulan menjalani laku, maka yang terungkap adalah demikian banyaknya, sehingga Nyicitrajati sendiri tidak tahu, apa saja yang tersimpan di dalam diri perempuan muda itu. Ki Ageng Puspakajang ternyata benar-benar mengalami kesulitan. Ia tidak saja menjadi cemas, bahwa ilmunya yang tinggi itu tidak mampu mengatasi kebersamaan gelagah putih dan raraulan. Tetapi Ki Ageng Puspakajang akan menjadi sangat malu kepada orang-orang yang sempat menyaksikan betapa ia tidak mampu mengatasi dua orang anak-anak itu. Namun Ki Ageng Puspakajang masih belum benar-benar sampai ke Aji Pamungkasnya. Jika aku tidak dapat menguasai mereka, apa boleh buat, berkata Ki Ageng Puspakajang di dalam hatinya. Dalam pada itu, keseimbangan pertempuran pun semakin lama menjadi semakin berubah. Para pengikut pandunungan menjadi semakin sulit menghadapi para cantrik yang memanfaatkan tata letak padepokannya serta segala yang ada di halaman dan di kebun. Sementara itu, anak-anak Ki Citra Jati yang bertempur berkelompok itu benar-benar menyulitkan lawan-lawan mereka. Surah Alap Palap masih mencoba untuk dapat mengatasi Ki Wa Sesa. Namun ketika Surah Alap Palap menghentakan ilmu pamungkasnya, juga sejenis ilmu pacar wutah, Ki Wa Sesa sama sekali tidak tergoyahkannya. Ki Wa Sesa membentur hembusan ilmu itu dengan ilmu sejenis, sehingga telah terjadi benturan yang menggetarkan seluruh padepokan. Namun ternyata bahwa ilmu Ki Wa Sesa lebih malang dari ilmu lawannya. Meskipun Ki Wa Sesa juga menjadi goyah, namun Surah Alap Palap telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya telah terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Dengan tangkasnya Surah Alap Palap meloncat bangkit. Namun ternyata bahwa ia telah terluka di bagian dalam tubuhnya. Karena itu, maka ia pun terhuyung-huyung dan kembali jatuh terkulai di tanah. Ki Wa Sesa berdiri tegak beberapa langkah dari tubuh lawannya yang menggeliat. Namun Ki Wa Sesa tidak melangkah mendekat. Dibiarkannya Surah Alap Palap terbaring sambil menahan nyeri. Ki Wa Sesa juga membiarkan saja ketika dua orang pengikut Surah Alap Palap berlari mendekatinya dan mencoba menolong dengan membawanya menepi. Ki Wa Sesa yang goyah itu juga merasakan dadanya menjadi sesat. Karena itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Ki Wa Sesa itu masih berdiri saja di tempatnya sambil mengatur pernafasannya. Namun kekalahan Surah Alap Palap telah membuat Wiratama dan Mandira Wilis menjadi gelisah. Sementara itu, mereka masih belum dapat menguasai lawan-lawan mereka. Bahkan kedudukan mereka semakin lama justru menjadi semakin sulit. Harapan mereka pun kemudian tertumpu pada Ki Ageng Puspakajang. Mereka berharap bahwa Ki Ageng Puspakajang tidak terlalu lama mempermainkan lawan-lawannya dan segera mengakhirinya, sehingga Ki Ageng Puspakajang itu segera dapat membantu mengatasi beberapa orang yang berilmu tinggi di padepokan itu. Namun Wiratama dan Mandira Wilis tidak menyadari, bahwa Ki Ageng Puspakajang mengalami kesulitan berhadapan dengan anak-anak. Dalam pada itu, Melayawrdi pun ternyata memiliki kelebihan dari Pandunungan. Melayawrdi memang lebih tua dari Pandunungan. Bukan hanya umurnya, tetapi masa bergurunya pun Melayawrdi mulai lebih dahulu dari Pandunungan. Sehingga karena itu, maka ilmu yang dimiliki oleh Melayawrdi memang lebih baik dari Pandunungan. Tetapi Pandunungan tidak segera menyadari kelebihan lawannya. Demikian besar kepercayaan Pandunungan akan kemampuan diri, sehingga Pandunungan tidak sempat menilai ilmu lawannya dengan baik. Namun dalam pertempuran yang sengit, Pandunungan semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Ki Ageng Puspakajang pun melihat bahwa Surah Alap-Palap sudah tidak berdaya lagi. Orang itu sudah dibawa oleh dua orang pengikutnya minggir dari arena. Namun agaknya wasesah memang tidak bernafsu untuk membunuhnya, sehingga karena itu, maka dibiarkannya Surah Alap-Palap yang terluka dalam itu dibawa menyingkir. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin gelisah. Ia merasa mendapat beban yang berat, justru karena Pandunungan terlalu percaya kepadanya bahwa ia akan dapat menyelesaikan kesulitan yang mungkin timbul di padepokan itu. Tetapi di hadapan serasang suami istri yang masih muda itu pun Ki Ageng Puspakajang sudah mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Ki Wasesah yang sudah kehilangan lawannya, serta sudah berhasil memperbaiki keadaan di dalam dirinya, itu pun mulai melangkah. Ia justru tertarik kepada arna pertempuran antara Ki Ageng Puspakajang melawan kedua orang suami istri yang masih muda itu. Luar biasa, desis Ki Wasesah, mereka masih sangat muda tetapi mereka sudah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa gelagah putih dan raraulan masih mampu mengimbangi ilmu Ki Ageng Puspakajang. Meskipun tubuh Ki Ageng Puspakajang bagaikan tidak berbobot dan seakan-akan telah dihanyutkan angin berputaran memenuhi arna, namun gelagah putih dan raraulan masih mampu mengimbanginya. Mereka menyerang silih berganti dari arah yang berbeda-beda. Serangan-serangan mereka datang begitu cepat, namun begitu cepat pula mereka menarik diri. Jika Ki Ageng Puspakajang berniat untuk memburunya, maka yang lain pun dengan cepat pula meloncat menyerang. Semakin lama pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka sudah mulai menyentuh dan bahkan menyakiti tubuh lawan. Serangan-serangan gelagah putih dan raraulan sempat mengenai tubuh Ki Ageng Puspakajang, sementara serangan-serangan Ki Ageng Puspakajang sekali-sekali telah mengenai tubuh gelagah putih dan raraulan. Dari mana anak-anak Ki Citrajati dan Yicitrajati mendapat warisan ilmunya yang jarang ada duanya itu bertanya Ki Wasesa di dalam hatinya. Ki Wasesa sendiri dapat dengan mudah mengenali dasar ilmu Ki Citrajati dan Yicitrajati karena mereka saudara seperguruan. Tetapi ilmu yang terdapat pada anak dan menantu Ki Citrajati itu berbeda. Ki Wasesa yakin bahwa sumbernya memang berbeda. Dalam pada itu, kedua orang suami istri yang masih muda itu telah membuat Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin gelisah. Beberapa kali serangan gelagah putih sempat menguat pertahanannya. Bahkan serangan raraulan pun sempat mengenai tubuhnya pula. Ketika Ki Ageng Puspakajang melenting sambil menjulurkan kakinya ke arah dada gelagah putih, maka raraulan justru menyerang lambungnya dari samping. Ki Ageng Puspakajang harus mengurungkan serangannya. Ia pun menggeliat menghindari serangan raraulan. Namun bersamaan dengan itu, sambil menjatuhkan dirinya, gelagah putih telah menyapu kakinya. Demikian cepatnya sehingga Ki Ageng Puspakajang yang tubuhnya bagaikan tidak berbobot itu masih juga terlambat menghindar. Sapuan kaki gelagah putih telah berhasil mengenai kakinya, sehingga Ki Ageng Puspakajang itu terjatuh. Namun Ki Ageng Puspakajang itu dengan cepat berguling mengambil jarak. Sekejap kemudian ia pun telah melenting berdiri dan siap menghadapi kedua orang lawannya. Dengan demikian raraulan yang telah siap menyerangnya, harus mengurungkannya, karena kedudukan Ki Ageng Puspakajang yang meyakinkan. Demikianlah kedua belah pihak telah bersiap untuk memulai pertempuran yang semakin sengit. Dalam pada itu, Wiratama menjadi semakin sulit menghadapi Ki Citrajati. Ia semakin sering berloncatan surut mengambil jarak. Kemudian mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ki Citrajati yang melihat lawannya, semakin tidak ingin cepat-cepat menghentikan perlawanannya. Ki Citrajati justru membiarkan lawannya tetap bertempur dengan sengitnya. Ki Citrajati sengaja membiarkan lawannya kehabisan tenaga. Karena itu, jika perlawanan Wiratama mengendor, maka Ki Citrajati justru memancingnya untuk bertempur semakin keras. Wiratama menjadi sangat gelisah. Dalam kesulitan itu, Wiratama tidak berani menghentakkan ilmu pamungkasnya. Ia tahu bahwa kematangan ilmu Ki Citrajati lebih tinggi dari kematangan ilmunya. Jika ia mencoba melepaskan ilmu pamungkasnya, maka Ki Citrajati tentu akan melakukannya pula. Dan itu akan berarti kiamat baginya. Yang dilakukan oleh Wiratama adalah sekedar mencari celah-celah pada pertahanan Ki Citrajati. Menurut Ki Wiratama seseorang tentu akan melakukan kesalahan. Karena itu, Ki Wiratama hanya dapat menanti, bahwa pada suatu ketika Ki Citrajati akan melakukan kesalahan. Tetapi yang beberapa kali melakukan kesalahan adalah justru Ki Wiratama sendiri. Itulah sebabnya, maka serangan-serangan Ki Citrajati menjadi semakin sering mengenai tubuhnya. Meskipun sekali-sekali serangan Ki Wiratama sempat menyusup di celah-celah pertahanan Ki Citrajati, namun sentuhan-sentuhan itu tidak banyak terarti daya. Tahan tubuh Ki Citrajati mampu mengatasi sentuhan serangan Ki Wiratama. Sementara itu, Mandira Wilis pun mengalami kesulitan melawan Nyicitrajati. Meskipun Nyicitrajati itu seorang perempuan, namun kemampuan ilmunya sulit untuk diatasinya. Setiap kali tenaga mereka berbenturan, Mandira Wilis dapat berbangga bahwa tenaganya masih seimbang dengan tenaga Nyicitrajati. Namun ternyata Nyicitrajati mampu bergerak lebih cepat. Namun berbeda dengan Ki Wiratama yang menyadari tataran ilmunya. Mandira Wilis yang selalu terdesak karena kecepatan gerak Nyicitrajati menjadi kehabisan kesabaran. Ia ingin pertempuran itu segera selesai, apapun yang terjadi. Karena itu, maka Ki Mandira Wilis pun segera menggapai puncak ilmunya. Dengan menghentakan segenap kemampuannya, Ki Mandira Wilis pun siap mempergunakan puncak ilmu yang disadapnya bersama Nyicitrajati. Pacar Wutah Namun pada saat pematangannya, ilmu dasar Pacar Wutah itu mendapatkan bentuk dan gayanya yang berbeda-beda. Ternyata Ki Mandira Wilis masih mempergunakan alat bantu untuk mengetrapkan ilmunya yang oleh banyak orang disebut sebagai senjata rahasianya. Serbuk yang berwarna kehitam-hitaman. Serbuk pasir yang sangat lembut. Dengan cepat Mandira Wilis telah menggenggam serbuk pasir lembutnya. Dengan satu hembusan yang sangat kuat, maka serbuk pasir itu meluncur, memancar ke arah tubuh Nyicitrajati. Namun bersamaan dengan itu, Nyicitrajati yang memahami unsur-unsur gerak lawannya, karena mereka pernah berada dalam satu kandang, dengan cepat pula mengetrapkan ilmunya. Aji Pacar Wutah Pusparinon C. Yang terjadi adalah benturan yang dasyat antara kedua ilmu yang tinggi itu. Namun ternyata bahwa Aji Pacar Wutah Pusparinon C itu mampu mengatasi dan bahkan menerobos arus gumpalan pasir lembut yang menghambur ke arah tubuh Nyicitrajati. Ki Mandira Wilis memang terkejut melihat kemampuan ilmunya Nyicitrajati. Tetapi segala sesuatu sudah terlambat. Ki Mandira Wilis tidak sempat menghindari getaran ilmunya Nyicitrajati yang telah menggoyang udara, menghantam dadanya. Mandira Wilis itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting di tanah. Mandira Wilis memang berusaha untuk bangkit. Namun tenaganya sudah terkuras habis, sehingga Mandira Wilis itu pun terkulai di tanah. Nyicitrajati berdiri termangu-mangu, bahunya terasa pedih. Ternyata ada juga serbuk pasir yang lembut yang mengenai pundaknya. Perlahan-lahan Nyicitrajati melangkah mendekati Mandira Wilis yang terbaring diam. Dua orang pengikutnya berlari mendekat. Tetapi ketika mereka melihat Nyicitrajati melangkah mendekati tubuh itu pula, maka kedua orang itu berhenti. Kenapa kalian berhenti bertanya Nyicitrajati? Keduanya tidak menjawab. Tetapi nampak wajah mereka yang sangat tegang. Rawatlah Kimandira Wilis. Mudah-mudahan nyawanya dapat tertolong. Kedua orang itu masih tetap ragu-ragu. Namun Nyicitrajati berkata pula, Mendekatlah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Jika mungkin, selamatkan nyawanya. Kedua orang yang masih saja ragu-ragu itu akhirnya mendekat juga. Nyicitrajati justru bergeser menjauh agar kedua orang itu tidak merasa cemas mendekati tubuh Mandira Wilis yang terbaring. Namun terasa pedih di bahunya menjadi semakin menyengat. Dalam pada itu, Wiratama benar-benar telah kehabisan tenaga. Pada saat-saat Kicitrajati menyerangnya dengan cepat dan beruntun, Wiratama harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Meskipun demikian, serangan-serangan Kicitrajati itu masih juga sering mengenainya. Nafas Wiratama pun semakin lama menjadi semakin terengah-engah karena kelelahan. Tetapi Wiratama tidak mau melepaskan ilmu pamungkasnya. Bukan saja tidak akan berguna. Tetapi justru akan mempercepat kematiannya. Wiratama sempat melihat surah alap-palap dan Mandira Wilis yang mengalami nasib yang sama. Keduanya mencoba membenturkan ilmu mereka dengan orang yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi. Hasilnya mereka harus terbaring sambil menyeringai kesakitan. Namun karena itu, maka Wiratama harus bertempur terus. Nampaknya Kicitrajati juga tidak ingin menghancurkan pertahanan Wiratama dengan ajik pamungkasnya. Karena itu, maka Kicitrajati masih saja bertempur dengan Wiratama yang nafasnya semakin tersendat di kerongkongan. Namun akhirnya Wiratama itu benar-benar kehabisan tenaga. Ketika terjadi benturan yang tidak terlalu keras, maka Wiratama pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika Kicitra memburunya dan menyentuh dadanya dengan tiga ujung jarinya yang merapat, maka Ki Wiratama tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Ki Wiratama itu pun kemudian jatuh berguling di tanah. Meskipun demikian, Wiratama itu masih berusaha untuk segera bangkit. Wiratama, berkata Kicitrajati, manakah ilmu pamungkasmu? Bukankah kau sudah menyadap ilmu di padepokan ini sampai tuntas, sehingga kau sudah mewarisi ilmu yang akan dapat kau banggakan? Aji pacar wutah, yang harus kau kembangkan sendiri? Apakah ada gunanya Wiratama justru bertanya, ilmumu lebih matang dari ilmuku. Jika kau melontarkan Aji pacar wutah, maka kau akan melakukannya juga. Bukankah itu tidak ada artinya selain mempercepat kematian? Nah, Kicitrajati, sekarang terserah kepadamu. Jika kau ingin membunuhku dengan Aji pacar wutahmu, lakukan. Aku tidak akan menyesal. Kita sama-sama memilikinya, Wiratama. Kenapa kita tidak dengan jalan membenturkan kemampuan puncak kita untuk mengetahui siapakah yang terbaik di antara kita? Sudah aku katakan, tidak ada gunanya. Jika kau bertanya siapakah yang terbaik di antara kita, jawabnya sudah jelas. Nah, sekarang kau tinggal melakukannya. Melepaskan Aji pacar wulah dan aku akan mati. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika demikian, marilah kita melihat saja, apa yang akan terjadi dengan kipus pakajang. Maksudmu, kenapa kita harus bertempur terus, jika kita masing-masing sudah mengakui perbedaan tataran ilmu di antara kita? Aku bukan pembunuh. Karena itu, aku tidak akan membunuhmu, kecuali jika kita bertempur terus sampai tuntas pada tataran ilmu puncak kita. Lalu, kita akan jadi penonton. Wiratama masih saja ragu-ragu. Sementara itu, Nyi Citrajati yang sudah kehilangan lawannya itu mendekat sambil bertanya, apa yang terjadi? Citrajati ternyata tidak berani melihat darah. Ia tidak mau membunuhku. Kau sudah jemuh hidup. Aku tidak akan mengemis agar kau dikasihani dan dibiarkan hidup. Tidak akan terlalu sulit, berkatan Nyi Citrajati, jika kau serang kakang Citrajati dengan ilmu puncaknya pula. Nah, kau tentu akan mati atau setidak-tidaknya setengah mati. Pekerjaan yang sia-sia. Sudah kau katakan, bunuhlah aku. Persoalan di antara kita akan segera selesai. Tetapi jawab Ki Citrajati, sudahlah. Marilah kita lihat, apakah benar bahwa Ki Ageng Puspakajang itu mempunyai ilmu yang tidak terjangkau. Kau gila, Citrajati. Aku dapat merundukmu dari belakang dan membunuhmu pada saat kau lengah. Aku percaya bahwa kau bukan demit yang berjiwa kerdil. Ki Citrajati itu pun kemudian mengajak Nyi Citrajati untuk bergeser mendekati arna pertempuran antara Ki Ageng Puspakajang melawan Gelagah Putih dan Rarawulan. Keduanya seakan-akan tidak menghiraukan lagi Ki Wiratama yang kelelahan. Tunggu, berkata Ki Wiratama, sekali lagi aku peringatkan, meskipun tenagaku terkuras habis, namun aku masih mampu membunuh kalian berdua. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati berpaling. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukan Wiratama itu lagi. Wiratama. Berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah. Bahkan berdiri pun kakinya sudah mulai menjadi goyah. Terasa nyeri di beberapa bagian tubuhnya menjadi semakin menggigit. Akhirnya Wiratama menyadari bahwa dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan mampu melepaskan ilmu puncaknya. Jika ia memaksa diri, maka ia benar-benar akan kehabisan tenaga, sementara itu ilmunya tidak akan dapat menyakiti Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Karena itu, maka Ki Wiratama itu pun akhirnya berusaha untuk melangkah dengan kaki gemetar, menyusul Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Sementara itu, pertempuran antara Melayawardi melawan Pandunungan pun telah mencapai puncaknya. Pandunungan telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun ternyata ia sama sekali tidak dapat mengatasi Melayawardi. Bahkan Pandunungan itu semakin lama justru semakin terdesak. Pandunungan, berkata Melayawardi kemudian, kau sudah tidak mempunyai pilihan. Beberapa orang paman yang membantumu sudah tidak berdaya. Ternyata mereka tidak mampu mengatasi kemampuan saudara-saudara seperguruannya yang ada di padepokan ini, yang menuntut ilmu sampai tuntas. Sedang beberapa orang paman yang membantumu, yang tidak menyelesaikan masa bergurunya di sini, harus mengakui kekalahannya. Persetan kau Melayawardi. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, Pandunungan, tetapi aku adalah murid yang lebih tua darimu. Karena itu, maka ilmuku pun tentu lebih matang dari ilmumu. Karena itu, mumpung belum terlanjur, aku minta kau hentikan niat gelilamu itu. Persetan kau Melayawardi. Bersiaplah untuk mati, ketika Pandunungan kemudian mempersiapkan ilmu pamungkasnya, maka Melayawardi pun berteriak, Pandunungan. Jangan. Kau menjadi ketakutan Melayawardi. Semuanya sudah terlambat. Kau akan mati. Tunggu. Pandunungan tidak mau lagi mendengarkannya. Tiba-tiba saja Pandunungan telah bersiap untuk menghembuskan ilmu puncaknya. Melayawardi tidak membiarkan dirinya dihempaskan oleh ilmu puncak yang sudah diwarisi oleh Pandunungan. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri untuk melawan serangan Pandunungan itu. Ia akan melawan dengan ilmu puncak yang sejenis, yang sama-sama mereka warisi dari perguruan mereka. Ternyata Melayawardi mempunyai banyak kelebihan dari Pandunungan. Pada saat Pandunungan melepaskan puncak ilmunya, Melayawardi justru telah melepaskan kekuatan Aji Pacar Wutahnya. Pandunungan terlambat sekejap. Namun Pandunungan berhasil membentur Aji Pacar Wutah yang dilontarkan Melayawardi sebelum Aji Pacar Wutah itu menghantam tubuhnya. Meskipun demikian, tetapi kelebihan ilmu Melayawardi sangat menentukan. Benturan ilmu keduanya terjadi beberapa jengkal saja dari tubuh Pandunungan. Sementara itu kekuatan Aji Melayawardi memang lebih besar dari kekuatan Aji Pandunungan, meskipun keduanya dari jenis yang sama. Karena itu, maka dalam benturan yang terjadi, getar kekuatan kedua ilmu itu menjadi tidak seimbang. Kekuatan ilmu Pandunungan bagaikan membentur dinding baja yang kuat sehingga memantul dan bahkan didorong oleh kekuatan ilmu Melayawardi. Terdengar teriakan yang keras. Bahkan umpatan kasar dari mulut Pandunungan. Kemarahan, kebencian dan kekecewaan telah berbaur menjadi satu. Ketika kesakitan yang sangat menerpa dadanya, maka perasaan yang menghimpit dadanya itu pun telah terlontar tanpa dapat dikendalikan. Namun sejenak kemudian, suara Pandunungan itu pun segera lenyap. Tubuhnya terpelanting dan terbanting di tanah. Sekali Pandunungan menggeliat. Namun kemudian ia tidak bergerak lagi untuk selamanya. Sementara itu, Melayawardi pun terguncang pula. Beberapa langkah ia terdorong surut. Hampir saja Melayawardi tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Namun ternyata Melayawardi masih tetap mampu berdiri, betapapun kakinya goyah. Sejenak Melayawardi berdiri termangu-mangu. Namun dadanya terasa betapa nyerinya. Wah susah, Kicitrajati dan Yicitrajati yang menunggui gelagah putih dan raraulan bertempur melawan Kipus Pakajang sempat berlari-lari mendekatinya. Mereka pun kemudian membantu Melayawardi melangkah menepi. Namun Melayawardi itu pun berdesis sambil menyeringai kesakitan. Tinggalkan aku, Paman. Jangan biarkan gelagah putih dan istrinya mengalami kesulitan. Bebaskan mereka dari keganasan Kipus Pakajang. Mereka masih dapat bertahan, Melayawardi. Biarkan aku mengatur pernafasanku. Aku tidak apa-apa. Mungkin adik gelagah putih dan istrinya memerlukan Paman dan Bibi. Ki Ageng Pus Pakajang adalah orang yang sangat garang. Ki Wah sesalah yang kemudian berkata, Biarlah aku di sini kakang dan bokayu Citrajati. Ki Citrajati dan Yicitrajati merasa ragu. Ia melihat wajah Melayawardi yang pucat keringatnya masih terus mengalir, namun tubuhnya terasa menjadi dingin. Kau perlu mendapat pengobatan segera, Melayawardi, berkatanya Citrajati. Tidak, Bibi. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya Paman Citrajati dan Bibi Citrajati melihat apa yang terjadi dengan adik gelagah putih dan istrinya. Mereka masih terlalu muda untuk berhadapan dengan Ki Ageng Pus Pakajang. Namun suara Melayawardi yang terasa bergetar dan sekali-sekali terputus, menunjukkan betapa dadanya telah terluka. Bahkan Melayawardi tidak lagi dapat berkata bahwa ia tidak apa-apa, ketika darah mulai meleleh di sela-sela bibirnya. Kau terluka di dalam Melayawardi, berkatanya Pupus Rembulung. Biarlah Paman wasesah berada di sini. Aku mohon Paman dan Bibi menunggui adik gelagah putih dan raraulan. Ki Citrajati dan Yicitrajati menarik nafas panjang. Dalam pada itu, demikian Ki Citrajati dan Yicitrajati menyusul Ki wasesah melihat keadaan Melayawardi, Ki Pus Pakajang telah memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Pada saat orang-orang tua itu tidak berada di sekitar Rana, maka Ki Pus Pakajang ingin mengakhiri perlawanan gelagah putih dan raraulan yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Jika orang-orang tua itu ada di sekitar Rana ini, mereka tentu akan ikut campur. Tetapi tanpa mereka, kedua anak ini tidak akan mampu melawan ilmu Pamungkasku. Karena itu, maka Ki Ageng Pus Pakajang itu pun kemudian telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Gelagah putih dari raraulan mulai merasakan udara di Rana itu menjadi semakin panas. Agaknya Ki Ageng Pus Pakajang telah mulai merayap ke ilmu Pamungkasnya. Karena itu, maka gelagah putih pun tidak mau terlambat. Sebelum ia dibakar oleh panasnya udara di Rana pertempuran, maka gelagah putih pun telah mencapai kemampuan puncaknya yang diwarisinya dari Ki Jaya Raga, Aji Segar Bumi. Ketika udara menjadi semakin panas, maka serangan gelagah putih pun telah mengejutkan Ki Ageng Pus Pakajang. Ia tidak mengira bahwa gelagah putih akan melepaskan kemampuan ilmunya yang menggetarkan yang disadapnya dari Ki Jaya Raga. Ki Ageng Pus Pakajang yang telah memiliki pengalaman yang sangat luas itu, penggaitannya menjadi sangat tajam. Karena itu, ketika ia melihat gelagah putih meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke dadanya, ia sudah mengira bahwa gelagah putih telah melontarkan kemampuan puncaknya. Karena itu, maka Ki Ageng Pus Pakajang tidak menangkisnya. Ia tidak mau mementur kekuatan ilmu puncak lawannya meskipun lawannya masih sangat muda, sebelum Ki Ageng Pus Pakajang sendiri bersiap. Dengan sigapnya Ki Ageng Pus Pakajang itu mengelakan serangan gelagah putih. Namun dengan cepat Ki Ageng Pus Pakajang pun menggeliat. Dihentakannya tangannya, kemudian tangannya itu pun terayun mendatar seperti sedang menaburkan benih padi di sawah. Senjata rahasia itu sangat berbahaya bagi gelagah putih dan raraulan. Karena itu, maka keduanya pun segera menjatuhkan diri sambil berguling menjauh. Tetapi Ki Ageng Pus Pakajang tidak menghentikan serangannya. Sekali lagi tangannya terayun mendatar. Debu yang berwarna kehitam-hitaman tertabur menebar bagaikan memburu gelagah putih dan raraulan. Namun kedua orang itu pun kemudian telah menebar. Keduanya menghindar ke arah yang berbeda. Ki Ageng Pus Pakajang tersenyum. Dengan lantang ia pun berkata, Alangkah bodohnya kalian. Aku akan membunuh kalian seorang demi seorang, karena kalian tidak akan pernah dapat mendekati aku lagi. Gelagah putih merasakan panasnya di seputar tubuh Ki Ageng Pus Pakajang menjadi semakin tinggi. Ketika gelagah putih bersiap menyerang dengan aji segar bumi, ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk mendekat. Sementara itu, Ki Ageng Pus Pakajang telah bersiap untuk menyerangnya dengan senjata rahasianya. Seperti debu yang kehitam-hitaman yang ditaburkan dengan tangannya. Namun agaknya ilmunya telah mengalir lewat telapak tangannya sehingga senjata rahasia yang ditaburkannya menjadi sangat berbahaya. Karena itu, gelagah putih justru berloncatan menjauh. Tubuhnya berputar di udara ketika serangan Ki Ageng Pus Pakajang itu datang mengarah kepadanya. Namun keadaan gelagah putih menjadi sangat berbahaya. Demikian gelagah putih berdiri tegak, maka Ki Ageng Pus Pakajang itu sudah siap menaburkan senjata rahasianya pula. Tetapi raraulan tidak membiarkan Ki Ageng Pus Pakajang itu menyerang gelagah putih yang baru saja berdiri tegak, sehingga kesempatannya untuk menghindar akan sangat sempit. Gelagah putih tanggap akan sikap Ki Ageng Pus Pakajang. Bahkan Ki Ageng Pus Pakajang itu masih sempat tertawa pada saat ia mempersiapkan serangannya, kau akan mati muda. Sayang sekali. Aku tidak melihat kesempatan hidup bagaimu. Tanpa banyak pertimbangan lagi, maka Ki Ageng Pus Pakajang pun segera melontarkan debu yang berwarna. Kehitaman itu ke arah gelagah putih. Ia yakin bahwa gelagah putih tidak akan sempat menghindarinya meskipun ia akan melenting tinggi-tinggi atau meloncat dan berguling sekalipun. Kemudian akan sampai pada gilirannya, raraulan yang akan segera dibantai dengan senjata rahasianya itu pula. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang tidak diperhitungkan oleh Ki Ageng Pus Pakajang itu pun terjadi. Pada saat ia sedang ingin menikmati hasil serangan senjata rahasianya, raraulan telah menyerangnya dengan ilmu yang baru saja dikuasainya Aji Pacar Wutah Pus Pakinon C. Hembusan kekuatan ilmu yang dasyat telah menyerang Ki Ageng Pus Pakajang, justru pada saat ia tidak memperhitungkannya. Sementara itu, ia pun telah dikejutkan pula dengan sikap gelagah putih. Pada saat ia menaburkan serbuk yang berwarna kehitaman itu, gelagah putih telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah tangan Ki Ageng Pus Pakajang yang terayun itu. Seleret sinar memancar dari tangan gelagah putih meluncur cepat ke arah tangan Ki Ageng Pus Pakajang yang terayun, untuk menaburkan senjata rahasianya itu. Satu benturan yang keras telah terjadi sebelum serbuk yang berwarna kehitam-hitaman itu sempat menebar. Terasa betapa ilmu yang tinggi yang dilontarkan oleh gelagah putih itu menyengat tangan Ki Ageng Pus Pakajang. Namun sebelum ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, serangan Aji Pacar Wutah Pus Pakinon C yang dilontarkan oleh Raraulan telah mengenainya pula. Ki Ageng Pus Pakajang telah terguncang dengan dasyatnya. Sengatan dua ilmu yang tinggi dari arah yang berbeda, justru pada saat yang tidak diduga sama sekali itu, telah menghimpit Ki Ageng Pus Pakajang. Tubuhnya melenting tinggi. Sebuah teriakan nyaring telah terdengar. Kemarahan yang sangat telah membakar jantung Ki Ageng Pus Pakajang. Sejenak kemudian, Ki Ageng Pus Pakajang itu jatuh terbanting di tanah. Sekali ia berguling, namun kemudian Ki Ageng Pus Pakajang itu pun bangkit berdiri. Daya tahan tubuh Ki Ageng Pus Pakajang memang luar biasa. Pada saat tubuhnya dikenai serangan yang dasyat, maka daya tahan tubuhnya itu pun dengan sendirinya bagaikan dibangunkan di seluruh tubuhnya, sehingga Ki Ageng Pus Pakajang terlindung karenanya. Namun kekuatan ilmu yang dipancarkan oleh gelagah putih dan raraulan adalah ilmu yang tinggi. Karena itu, betapapun kuatnya daya tahan Ki Ageng Pus Pakajang, namun tubuh Ki Ageng Pus Pakajang itu pun terhuyung-huyung pula. Anak-anak iblis, geram Ki Ageng Pus Pakajang, ternyata kalian mempunyai kesombongan kalian, karena kalian berani menyerang aku dengan ilmu kalian yang tinggi. Sebentar lagi, kalian akan aku musnahkan dengan kekuatan ilmu ku, Aji Gundala Geni. Gelagah putih dan raraulan berdiri tegak pada arah yang berbeda. Mereka tidak ingin terlambat. Meskipun Ki Ageng Pus Pakajang nampaknya sudah terluka di bagian dalam tubuhnya, tetapi agaknya ia masih tetap berbahaya. Karena itu, maka gelagah putih pun segera memberi isyarat kepada raraulan. Sementara Ki Ageng Pus Pakajang yang menyesali kelengahannya sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya, mengatur pernafasannya dan memusatkan nalar budinya. Namun karena lukanya di bagian dalam tubuhnya, maka semuanya terasa berjalan sangat lamban. Ketika Ki Ageng Pus Pakajang telah siap, maka gelagah putih pun sekali lagi memberi isyarat kepada raraulan. Maka hampir bersamaan mereka telah menyerang Ki Ageng Pus Pakajang dengan ilmu pamungkas mereka. Ki Ageng Pus Pakajang memang sempat juga melontarkan ilmunya yang disebutnya gundalageni ke arah gelagah putih. Namun karena lukanya di dalam tubuhnya, maka lontaran ilmunya itu tidak dapat menapai puncak kekuatannya. Sekali lagi terjadi benturan ilmu yang dilontarkan oleh gelagah putih dan ilmu yang dilontarkan oleh Ki Ageng Pus Pakajang. Meskipun Ki Ageng Pus Pakajang itu sudah dalam keadaan lemah, namun gelagah putih masih juga tergetar beberapa langkah surut. Tubuhnya menjadi gemetar. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya yang terasa panas. Gelagah putih itu terhuyung-huyung. Ia masih mencoba mempertahankan keseimbangannya. Namun gelagah putih itu pun kemudian jatuh terduduk. Pada saat itulah Ki Citrajati dan Yicitrajati yang sedang berusaha mengobati Melayawar diberlari-lari mendekati gelagah putih. Sementara itu Ki Pus Pakajang sendiri, yang pada dasarnya tubuhnya sudah lemah, tergetar juga surut. Namun kemudian serangan raraulan pun telah mengguncangnya. Ki Ageng Pus Pakajang yang perkasa dan berilmu sangat tinggi itu, namun yang sudah terluka di bagian dalam tubuhnya, ternyata tidak mampu lagi bertahan. Ki Ageng Pus Pakajang itu terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun jatuh berlutut. Ia mencoba bertahan beberapa saat. Namun akhirnya Ki Ageng Pus Pakajang itu pun jatuh terguling. Ki Citrajati dan Yicitrajati itu pun kemudian berlutut pula di sebelah gelagah putih. Dengan cemas Yicitrajati pun berkata, Maaf, nger. Aku terlena sejenak, perhatian kami. Sepenuhnya tertuju kepada Melayawar di, sehingga kami melupakanmu sejenak. Aku tidak mengira, bahwa Ki Ageng Pus Pakajang akan melepaskan ilmu puncaknya secepat itu. Gelagah putih pun kemudian telah menepi dan duduk bersilang kaki. Telapak tangannya diletakkannya di atas lututnya. Dicobanya untuk memperbaiki keadaan di dalam tubuhnya dengan mengatur pernafasannya. Rara Wulan pun telah berjongkok di hadapannya pula sambil bertanya dengan cemas, Bagaimana keadaanmu, Kakang? Tidak apa-apa Rara. Biarlah aku mencoba memperbaiki keadaan di dalam diriku. Tolong, bantu aku. Rara Wulan pun segera duduk di hadapan gelagah putih. Juga bersilang kaki. Diletakkannya telapak tangannya pada telapak tangan gelagah putih yang menengadah di atas lulutnya. Ki Citra Jati, Nyicitra Jati, Ki Wasasa dan Ki Wiratama yang juga ikut merubungnya, membiarkan gelagah putih dibantu oleh Rara Wulan mengatur pernafasannya untuk memperbaiki di dalam dirinya, agar segala sesuatunya tersalur sewajarnya. Tidak seorang pun yang mengganggunya. Mereka sadari, bahwa sebelum yang mengganggunya. Mereka sadari, bahwa sebelum gelagah putih dan Rara Wulan tinggal bersama Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati, kedua suami istri itu sudah memiliki landasan ilmu yang mapan. Yang kemudian justru meninggalkan gelagah putih yang sedang mengatur pernafasannya adalah Ki Wasasa dan Ki Wiratama. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati Ki Ageng Puspakajang yang terbaring diam. Namun ternyata Ki Ageng Puspakajang itu masih membuka matanya. Kau siapa terdengar suara Ki Ageng Puspakajang tersendat? Yang menjawab adalah Ki Wasasa, Aku Wasasa, Ki Ageng. Oh, nafas Ki Ageng Puspakajang pun menjadi terengah-engah, di mana suami istri yang berilmu tinggi itu? Mereka menyingkirkan dan sedang berusaha memperbaiki tatanan tubuh mereka yang kacaukan dengan ilmumu. Aku akan minta maaf kepada mereka. Katakan, aku ingin berbicara. Aku kagumi mereka yang masih muda, tetapi ilmunya sudah menggapai langit. Aku tidak tahu, apakah mereka sudah selesai. Aku hanya memerlukan waktu sebentar. Nyawaku sudah berada di ubun-ubun. Ki Wasasa itu pun kemudian menyampaikan permintaan Ki Ageng Puspakajang itu kepada gelagah putih yang masih duduk berhadapan dengan Raraulan. Namun nampaknya keadaan gelagah putih sudah berangsur baik. Karena itu, maka ia pun menghentikan sikap dan lakunya. Dengan nada berat gelagah putih itu pun berkata, kami akan menemuinya. Dibantu oleh Ki Citrajati, gelagah putih melangkah mendekati tubuh Ki Ageng Puspakajang yang terbaring. Di sebelahnya Raraulan dibimbing oleh Nyicitrajati. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati menghadapi Ki Ageng Puspakajang yang sudah dalam keadaan yang sulit itu. Ki Ageng, berkata Ki Wasasa, inilah mereka, gelagah putih dan Raraulan. Ki Ageng Puspakajang membuka matanya, ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, Aku kagumi kalian berdua, anak-anak. Berbahagialah ayah dan ibumu yang mempunyai anak-anak semuda kalian, Tetapi sudah memiliki bekal ilmu yang tinggi. Ki Ageng memuji kami, desis gelagah putih. Gelagah putih, berkata Ki Puspakajang kemudian. Sebentar lagi, aku akan mati. Tetapi aku tidak ingin mati tanpa bekas. Selama ini aku belum sempat memiliki murid utama yang pantas untuk menerima warisan ilmu puncak yang aku miliki, Di samping penggunaan beberapa jenis senjata rahasia, suara Ki Ageng melemah. Maksud Ki Ageng bertanya gelagah putih.